Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 10. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun Mahisa Murti pun berkata biar sajalah kemana ia akan pergi. Kami akan pergi ke sungai. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah pergi ke arah barat pula. Tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap yang tergesa-gesa. Mereka melangkah sewajarnya memasuki kegelapan. Namun demikian mereka merasa tidak terawasi oleh orang-orang yang meronda di regol, maka mereka pun telah mengambil satu sikap tertentu. Apa yang harus kita kerjakan berkata Mahisa Murti? Orang itu memang mencurigakan jawab Mahisa Pukat. Sudah lama aku memikirkannya berkata Mahisa Murti ia adalah gambaran dari seorang yang kecewa. Tetapi ia sempat menyembunyikan perasaan itu terhadap kisar Pak Kuning. Nampaknya kisar Pak Kuning tidak mencurigainya jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Lalu katanya aku mempunyai dugaan buruk terhadap orang itu. Usahanya menyembunyikan perasaannya tentu ada batasnya. Agaknya kematian adiknya merupakan beban yang sulit untuk dilupakannya. Lalu, apa yang akan kita lakukan bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti merenung sejenak. Lalu katanya aku mempunyai firasat bahwa orang itu ada di sekitar halaman rumah Kisendawa. Meskipun ia tidak mempunyai persoalan dengan Kisendawa, namun agaknya ia tidak segan-segan untuk berbuat sesuatu atas kisar Pak Kuning. Karena ia merasa bahwa ia tidak akan dapat berhadapan dengan kisar Pak Kuning, karena ia adalah muridnya, maka ia akan dapat mengambil jalan lain. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Lalu katanya aku sependapat. Marilah kita lihat, apakah ia benar-benar ada di sekitar tempat ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian bersepakat untuk mencari orang yang meninggalkan gandok itu di sekitar halaman rumah Kisendawa. Dengan hati-hati keduanya pun berputar memasuki halaman rumah di samping rumah Kisendawa halaman yang sudah menjadi sepi. Dengan kemampuan mereka, maka kedua anak muda itu sama sekali tidak menimbulkan kegaduhan ketika mereka meloncati dinding dan sekat-sekat halaman. Untuk beberapa saat keduanya mengamati keadaan. Mereka bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan keduanya seolah-olah telah melingkari halaman rumah Kisendawa yang luas itu. Namun mereka tidak melihat seseorang. Nampaknya orang itu tidak ada di sini desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk kecil. Jawabnya mungkin orang itu benar-benar pergi ke sungai atau keluar dari padukuhan untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Tetapi rasa-rasanya sesuatu akan terjadi. Baiklah kita menunggu sejenak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian menunggu dengan sabar meskipun ada juga kegelisahan di dalam hati. Jika kisar Pak Kuning terbangun dan mencarinya, mungkin kesulitan akan terjadi. Mudah-mudahan ia mengira bahwa aku justru pergi bersama seorang muridnya berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, keduanya mulai mendengar sesuatu. Keduanya mulai mendengar gemerisik tidak terlalu jauh dari tempat mereka menunggu. Mahisa Murti menggamit lengan Mahisa Pukat yang ternyata sudah mendengar juga suara yang asing itu. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun mengangguk kecil ketika ia merasa Mahisa Murti menggamitnya. Perlahan-lahan keduanya berusaha untuk mendekat suara itu. Dengan sangat berhati-hati agar mereka sendiri tidak justru menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian. Setapak demi setapak mereka berusaha mendekati sumber suara yang tidak menarik perhatian mereka itu. Kedua orang anak muda itu menjadi tegang. Apalagi ketika mereka melihat murid kisar Pak Kuning itu menarik sesuatu dari balik bajunya. Sumpit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai meraba arti dari perbuatan orang itu. Orang yang pernah menjadi kecewa dan sakit hati. Apalagi setelah adiknya dibunuh oleh kisar Pak Kuning. Dengan demikian, maka keduanya pun mulai dapat menembak dekat-dekat yang mereka hadapi. Karena itu, maka keduanya pun hampir di luar sadarnya telah bergeser mendekat. Tetapi karena seluruh perhatian mereka tertuju kepada orang yang berada di atas atap itu, maka Mahisa Pukat menjadi kurang memperhatikan langkahnya. Di luar kehendaknya, ia telah menginjak sepotong ranting kering, sehingga kakinya itu telah menimbulkan suara yang berderik. Suara itu telah menarik perhatian orang yang sedang berada di atas atap itu. Dengan serta mereka, maka ia pun telah berpaling. Ternyata penglihatannya tidak kalah tajamnya dengan penglihatan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun malam cukup gelap, tetapi orang itu dapat melihat dalam keremangan malam, bayangan dua orang yang berdiri di belakang dinding halaman. Tiba-tiba saja orang itu meletakkan sumpitnya di mulutnya. Dengan kecepatan yang tinggi, orang itu telah melepaskan sumpitnya ke arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Untunglah bahwa kedua orang anak muda itu mampu mengimbangi kecepatan gerak orang yang berada di atap rumah itu. Dengan serta merta, keduanya telah menjatuhkan diri di balik dinding halaman, sehingga mati sumpit itu tidak mengenai mereka. Namun orang yang berada di atas atap itu merasa bahwa perbuatannya telah diketahui seseorang. Karena itu, maka dengan tangkasnya orang itu pun kemudian berkisar dan meluncur turun lewat cabang dan batang pohon jambu air yang dipanjatnya. Dalam waktu yang sangat singkat orang itu sudah berdiri di atas dinding halaman dan meloncat turun. Namun sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menyadari apa yang telah terjadi, sempat mengambil satu keputusan bahwa mereka akan menyikir dari tempat itu. Jika mereka harus berkelahi, mereka akan mengambil tempat yang agak jauh dari rumah Kisendawa. Tetapi keduanya dengan sengaja telah memancing orang yang telah berada di atas dinding itu untuk mengikuti mereka. Dalam kegelapan mereka pun telah saling mengejar. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tidak ingin melepaskan diri dari pengamatan orang itu, sehingga akhirnya mereka telah berada di sebuah halaman kosong yang ditumbuhi semak-semak melukar. Kita berhenti di sini berkata Mahisa Murti. Sementara itu, orang yang mengejarnya pun telah berdiri beberapa langkah di hadapan mereka. Ternyata sumber suara itu berasal dari balik dinding halaman, justru di arah halaman Kisendawa. Kedua anak muda itu saling berpandangan sejenak. Kemudian dengan isyarat keduanya pun berusaha untuk dapat menjenguk. Tetapi keduanya harus berusaha, agar mereka tidak melakukan kesalahan dengan menimbulkan bunyi pula betapapun lemahnya. Karena di malam yang sepi itu, suara yang lemuh pun akan mudah didengar seperti suara yang timbul di halaman rumah Kisendawa itu. Yang paling mudah mereka lakukan kemudian adalah salah seorang dari keduanya berdiri di pundak yang lain. Perlahan-lahan yang lain itu akan berdiri dan mengangkat yang berdiri di pundaknya sehingga ia akan dapat menjenguk apakah yang ada di balik dinding itu tanpa menimbulkan bunyi. Mahisa pukatlah yang kemudian berdiri di pundak Mahisa Murti yang berjongkok. Perlahan-lahan Mahisa. Titik Murti berdiri sehingga akhirnya, Mahisa pukat berhasil menjenguk halaman rumah Kisendawa. Ternyata keduanya tidak menimbulkan suara sama sekali karena itu maka Mahisa pukat sempat melihat apakah yang sedang terjadi. Dengan dada yang berdebar-debar Mahisa pukat melihat murid kisar Pak Kuning yang telah keluar mendahulunya itu berusaha untuk memanjat sebatang pohon yang tumbuh di belakang gandok. Dengan isyarat Mahisa pukat pun kemudian minta agar Mahisa Murti menurunkannya, agar ia dapat berbicara serba sedikit apa yang sebaiknya mereka lakukan. Apa yang akan dilakukannya desis Mahisa Murti yang kemudian mendengar hal itu dari Mahisa pukat. Mahisa pukat menggelengkan kepalanya. Namun ia pun kemudian menunjuk sebatang pohon yang rimbun. Sebatang pohon jambu air. Keduanya pun kemudian melekat dinding halaman di sebelah agar orang yang memanjat itu tidak segera melihat mereka. Perlahan-lahan keduanya bergeser semakin dekat dengan arah pohon jambu air itu. Dari halaman di sebelah keduanya kemudian dapat melihat dalam keremangan malam, orang itu memanjat semakin tinggi. Sehingga kemudian ia berada di atas atap gandok rumah Kisendawa. Kedua anak muda itu saling berpandangan. Keduanya menjadi tegang, justru teka teki yang dihadapinya tidak segera dapat dipecahkan. Namun kemudian mereka melihat orang itu mulai menyingkapkan atap gandok itu tepat di arah kisar Pak Kuning dan murid-muridnya itu tidur. Mahisa Murti dan Mahisa pukat semakin tertarik melihat sikap orang itu. Dengan sangat hati-hati dan hampir tidak menimbulkan suara apapun juga, atap gandok itu mulai tersingkap. Ketika mereka sudah berhadapan, maka jelaslah bagi Mahisa Murti dan Mahisa pukat, siapakah yang berdiri di hadapan mereka. Orang itu adalah murid kisar Pak Kuning sendiri, yang telah keluar mendahului kedua anak muda itu. Apa yang sebenarnya kau lakukan bertanya Mahisa Murti? Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan suara bergetari ya pun bertanya kau sengaja mengikuti aku? Aku memang mencarimu. Para peronda melihat kau keluar dari gandok dengan sikap lalisah jawab Mahisa Murti ternyata kau telah melakukan satu perbuatan yang dapat mencelakai guru. Orang itu bukan gurumu potong orang itu kau telah masuk ke dalam perangkapnya. Sekarang terserah kepadamu. Apakah kau akan melawan atau tidak. Tetapi aku harus membunuh kalian karena kalian melihat, apa yang akan aku lakukan. Bukan karena aku seorang pembunuh seperti kisar Pak Kuning, tetapi jika aku tidak melakukannya, maka akulah yang akan dibunuhnya karena kalian akan melaporkannya. Terserah apa yang akan kau lakukan jawab Mahisa Murti tetapi beri aku penjelasan akan sikapmu. Kemudian kita akan menentukan, kau atau kami berdua yang akan mati jika kau masih berniat untuk membunuh kami. Persetan gerah merang itu aku memang akan membunuh orang yang telah merampas kebebasan hidupku dan membunuh adikku itu. Kenapa kau mengambil jalan yang sulit? Kenapa kau tidak membunuh guru ketika kau masih berbaring di sampingnya bertanya Mahisa Pukat? Aku tidak akan berhasil membunuh mereka semua. Jika aku membunuh orang yang berada di sisiku, maka yang lain tentu akan segera terbangun. Jawab orang itu tetapi dari atas atap dengan pasar beracun ini, aku akan dapat membunuh semua orang. Aku akan dapat menyumpit mereka dengan cepat seorang demi seorang. Sentuhan pasar yang menjadi mati supitku ini tidak akan dapat ditawarkan. Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya kau salah. Kisar Pak Kuning kebal akan segala bisa. Aku muridnya yang jauh lebih lama dari kehadiranmu yang baru saja jawab orang itu aku tahu. Kisar Pak Kuning memiliki obat tertentu. Tetapi jika ia tidak makan obatnya untuk waktu tertentu, maka kekebalannya akan bisa menjadi berkurang. Biasanya ia makan obat itu sebelum melakukan sesuatu dengan ular-ularnya yang tersimpan baik-baik di dalam kotaknya. Tetapi aku tahu, malam ini ia tidak menelan obat itu. Karena itu, aku akan mengambil kesempatan ini. Wajah kedua orang anak muda itu menjadi tegang. Namun Mahisa Murti pun berkata apakah tidak ada murid-murid kisar Pak Kuning yang lain yang akan menuntutmu kelak. Tidak ada yang tahu bahwa aku yang telah melakukannya. Seandainya ada yang menduga demikian, tidak akan ada orang yang akan mampu mencari aku jawab orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Sementara orang itu berkata baiklah. Jika kalian tidak keras kepala, maka kalian masih mempunyai kesempatan untuk hidup. Jika kaiian menyerah, maka aku akan mengikat kaiian pada batang-batang pohon itu. Aku akan melaksanakan rencanaku dan kemudian meninggalkan tempat ini tanpa seorang pun yang mengetahui tujuanku. Besok kalian akan diketemukan oleh orang-orang padukuhan ini dan kalian akan dibebaskan. Tetapi seandainya murid-murid kisar Pak Kuning yang lain yang mendengar kematian gurunya kemudian menyangka kalian yang melakukan pembunuhan, itu karena memang nasibmu yang terlalu buruk. Tunggu berkata Mahisa Pukat apakah kau tidak mempunyai care lain daripada membunuh. Tidak ada care lain terhadap kisar Pak Kuning jawab orang itu meskipun sebenarnya aku bukan pembunuh. Karena itu, aku akan memberi kalian kesempatan. Kisanak berkata Mahisa Murti sebaiknya kau tidak usah memikirkan aku dan saudaraku. Lakukan apa yang akan kau lakukan. Tetapi kalian tidak usah mengikat kami. Itu tidak perlu. Dan kami pun merasa cemas, bahwa setelah kami terikat, kau telah berubah pendirian. Tiba-tiba kau ingin membunuh kami berdua. Memang mungkin jawab orang itu sebagaimana timbul pula keinginanku sekarang untuk membunuh kalian. Apalagi jika kalian memperlambat usahaku. Aku akan melakukannya sebelum kisar Pak Kuning bangun. Aku sudah mempelajari keadaan di sekitar gandok rumah itu sejak kita tinggal di sana. Aku sudah mempelajari keadaan batang jambu air itu. Dan aku pun telah mempelajari letak amben di mana kisar Pak Kuning tidur. Karena itu, kalian jangan mengganggu aku. Kisanak berkata Mahisa Pukat aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak akan menghalangimu. Tetapi aku pun tidak mau jika ingin mengikat kami. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Menjawab orang itu aku tinggalkan dengan terikat, atau aku akan membunuhmu sama sekali. Kami tidak memilih kedua-duanya jawab Mahisa Pukat tetapi aku pun tidak akan menghalangi apa yang akan kau lakukan. Omong kosong jawab orang itu cepat, ambil keputusan. Waktuku sudah habis. Jika kisar Pak Kuning terbangun, maka akulah yang akan mati. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi tegang. Nampaknya orang itu tidak sekedar mengancam. Tetapi karena ia sendiri merasa terdesak oleh keadaan, maka ia akan dapat menjadi garang. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat merabah warna perasaan orang itu. Sebenarnya lah bahwa ia memang bukan seorang pembunuh. Mereka memang tidak sebenarnya ingin membunuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ia juga tidak ingin membunuh kisar Pak Kuning jika ia tidak tersudut ke dalam satu keadaan yang tidak lagi dapat diatasinya. Ia merasa terjebak ke dalam satu keterikatan yang hangat menyakitkan hati. Ditambah lagi dengan kemutian adiknya yang dibunuh oleh kisar Pak Kuning meskipun adiknya memang bersalah. Gejolak perasaannya yang tidak dapat dikendalikannya lagi, kerinduannya atas perubahan sikap dan tatanan kehidupannya telah mendorongnya untuk mengambil satu sikap yang keras. Meskipun demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau menjadi korban keadaan orang itu. Mereka tidak mau menjadi sasaran kebingungan orang yang seakan-akan telah kehilangan pegangan itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak akan menghukumnya sebagaimana ia bersikap dengan orang-orang yang akan membunuhnya. Kedua anak muda itu justru merasa, betapa sakitnya hati orang itu menghadapi keadaannya sendiri. Kematian adiknya yang diketahuinya dengan pasti, tetapi tanpa dapat berbuat apa-apa, sementara itu Iu merasa terpenjara dalam satu keadaan yang buram. Selagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merenungi orang yang berdiri di hadapannya itu, tiba-tiba orang itu telah membentak cepat. Jangan dengan sengaja memperlambat waktu. Cepat katakan, yang manakah yang kau pilih? Terikat dengan harapan bahwa besok kau akan diketemukan oleh seseorang, atau aku akan membunuhmu. Jangan kisanak jawab Mahisa Murti lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku akan berada di sini, tetapi tidak dengan tangan dan kaki terikat. Persetan gerah merang itu aku tidak mempunyai waktu lagi. Jika kalian tidak memilih kedua-duanya, maka akulah yang akan menentukan. Aku lebih mudah membunuh kalian daripada menangkap dan mengikat kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari, bahwa orang itu tenu akan melakukannya. Karena itu maka Mahisa Murti pun kemudian justru berkata kepada saudara laki kalinya hati-hatilah. Kita agaknya terpaksa mempertahankan diri. Orang itu tidak ingin memperpanjang waktu lagi ketika ia mendengar keputusan Mahisa Murti itu, maka tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan garangnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang sudah menduga. Karena itu, maka serangan yang pertama yang diarahkan kepada Mahisa Murti itu pun dengan mudah dapat dihindarinya. Tetapi orang itu benar-benar ingin menyelesaikan lawannya dengan cepat. Kegelisahannya tentang dirinya sendiri telah mendorongnya untuk melakukan kekerasan dan bahkan sampai pada satu kemungkinan untuk membunuh. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti pun telah berusaha bergeser mendekati Mahisa Pukat sambil berdesis kita hadapi orang itu berdua. Bagus ternyata orang itu mendengarnya pula dengan demikian kita akan cepat sampai kepada satu keputusan akhir dari pertempuran ini. Mahisa Murti bergeser pula ketika orang itu menyerangnya. Namun Mahisa Murti masih sempat berkata kami akan melawan karena kami tidak mau diperlakukan tidak adil. Tetapi sebenarnya kami tidak ingin berbuat sesuatu atas perbuatanmu, karena hal itu harus kau pertanggung jawabkan sendiri. Aku tidak peduli. Tetapi membunuh kalian memang lebih mudah dari menangkap kalian dan mengikat pada sebatang pohon berkata orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mulai membalas serangan-serangan orang itu dengan serangan pula. Tetapi Mahisa Murti masih sempat berdesis jangan sakiti orang itu. Kau menghina aku orang itu hampir berteriak sementara Mahisa Pukat memotong jangan berteriak. Jika suaramu didengar seseorang, maka akibatnya akan semakin parah. Bukan bagi kami, tetapi bagi kau. Tidak. Timbul pikiran baru padaku. Jika kisar Pak Kuning atau saudara-saudara seperguruanku datang, aku akan dapat mengatakan bahwa kalian ingin melarikan diri berkata orang itu. Tentu tidak akan dipercaya jawab Mahisa Murti aku masih mempunyai sesuatu yang tertinggal di Gandok. Namun dengan demikian pekerjaan mereka menjadi sangat berat, karena yang mereka hadapi adalah seseorang yang memiliki ilmu yang cukup. Dalam pada itu, ketika orang itu merasakan tekanan yang semakin berat dari kedua lawannya, maka ia pun berdesis agaknya kalian merasa memiliki ilmu yang cukup tinggi untuk mengganggu ku. Tetapi kalian akan segera menyesal bahwa aku akan segera kehilangan pengekangan diri. Jika aku tidak segera dapat menyelesaikan kalian dengan care yang lebih lunak, maka aku akan benar-benar membunuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi mereka telah meningkatkan tekanan mereka terhadap lawannya. Semakin lama, orang itu pun semakin merasakan tekanan yang sulit untuk dihilangkan. Kedua anak muda itu mampu bergerak cepat jika yang seorang gagal menyerang, maka yang lain telah menyusul dengan serangan berikutnya, beruntun tanpa henti-hentinya. Gila geram orang itu. Namun ia masih juga mengancam apakah kalian tidak berpikir untuk menghentikan perlawanan kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tetap berdiam diri. Tetapi mereka masih juga berusaha untuk meningkatkan tekanan mereka terhadap lawannya. Dalam pada itu, ketika orang itu merasa dirinya tidak mampu lagi menghadapi kedua anak muda itu, agaknya benar-benar telah ditengkam oleh kebingungan, karena sudah barang tentu bahwa ia tidak akan mau mati tanpa berbuat sesuatu. Jika ia dapat ditangkap atau dilumpuhkan oleh kedua orang anak muda itu, maka berarti bahwa ia akan mengalami kematian yang menyakitkan hati. Kisar Pak Kuning akan membawa seekor ular sebesar jari kelingkinya. Dan ular kecil itu akan dibiarkan mematuh kulitnya, sehingga akhirnya ia akan mati. Karena itu, maka orang itu tidak lagi berpikir terlalu panjang. Tiba-tiba saja ia sudah menarik pedangnya. Bagaimanapun juga, lebih baik baginya untuk membunuh daripada dibunuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bergeser surut. Mereka melihat lawannya telah kehilangan penalaran. Karena itu, maka mereka harus berhati-hati menghadapinya. Sejenak kemudian, maka murid kisar Pak Kuning itu telah menyerang dengan ayunan pedangnya. Sekali-sekali teriun mendatar, namun kemudian terayun dalam putaran yang berbahaya, sementara sejenak kemudian pedang itu terjulur lurus mematuh ke arah dada lawan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar harus berhati-hati. Orang itu agaknya sudah tidak sempat berpikir lagi. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berpencar. Keduanya berada di arah yang berlawanan, sehingga dengan demikian, mereka dapat memecah perhatian lawan mereka. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun berusaha untuk lebih cepat mengakhiri pertempuran itu. Dengan kemampuan mereka yang tinggi mereka mulai benar-benar mendesak lawannya. Mereka tidak merasa perlu untuk menyembunyikan unsur-unsur gerak yang manapun karena mereka tidak berhadap-hadapan dengan kisar Pak Kuning. Dalam tingkat tertinggi dari ilmu mereka, ternyata kedua orang anak muda itu berhasil menguasai lawannya. Meskipun lawannya itu berpedang. Dengan langkah panjang dan beruntun berganti-ganti, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai menyentuh tubuh lawannya. Dalam kecepatan tertinggi dari kemampuan gerak mereka, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti mampu menembus putaran pedang lawannya. Apalagi ketika kedua anak muda itu telah mempergunakan pisau-pisau belati yang selalu mereka selipkan di bawah kain panjang mereka. Justru karena kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka orang yang kehilangan alar itu menjadi semakin gugup. Sekali-kali ia merasa kecil. Namun kemudian kemarahannya telah membuatnya semakin garang. Tetapi bagaimanapun juga, ternyata bahwa orang itu tidak akan mampu mengimbangi kecepatan gerak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Semakin lama orang itu justru semakin terdesak. Akhirnya, dalam keadaan yang paling sulit, maka orang itu tidak lagi mempunyai pilihan lain. Dengan loncatan panjang, maka ia telah mengambil jarak sambil menarik sumpitnya yang diselipkannya diikat pinggangnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Mereka-mereka mengerti, metu sumpit itu tentu beracun. Namun murid kisar Pak Kuning itu bergerak terlalu cepat. Sebelum Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat berbuat sesuatu, orang itu telah meniup sumpitnya mengarah ke dada Mahisa Murti. Mahisa Murti berusaha mengelak. Tetapi ternyata ia tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya. Metu sumpit itu telah menancap pada kundaknya. Terdengar Mahisa Murti mengeluh pendek. Wajahnya menjadi tegang. Bagaimanapun juga, darah mudanya mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Sementara itu, Mahisa Pukat pun telah terkejut pula-lah menyadari bahwa Mahisa Murti telah dikenai oleh metu sumpit murid kisar Pak Kuning itu. Dalam pada itu, untuk sesaat, baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat seolah-olah justru telah membeku. Jantung mereka bagaikan bedagup semakin cepat. Dengan tajamnya kedua anak muda itu memandang lawan mereka dengan sorot metu yang menyala. Namun dalam pada itu, selagi kedua anak muda itu mulai dipanasi oleh darah mereka yang mendidih, mereka melihat lawan mereka berdiri termangu-mangu. Dengan sikap yang aneh orang itu memandang Mahisa Murti yang telah dikenai metu sumpitnya yang memang beracun. Kisanak tiba-tiba saja orang itu berdesis kau kena metu sumpitku. Mahisa Murti yang tidak mengerti sikap lawannya itu tidak segera menjawab. Tetapi kedua anak muda itu telah bersiap sepenuhnya menghadapi lawannya yang bersenjata sumpit itu. Tetapi keduanya menjadi semakin bimbang ketika mereka melihat orang itu menundukan sumpitnya. Bahkan dengan suara bergetar ia berkata maafkan aku anak-anak muda. Aku tidak berniat untuk membunuh. Tetapi dalam keadaan yang sulit, aku tidak dapat menguasai diriku lagi. Mahisa Murti melihat perubahan sikap itu dengan hati-hati. Namun nampaknya orang itu bersungguh-sungguh. Dalam keremangan malam, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat orang itu melangkah mendekat. Namun, bagaimanapun juga keduanya masih belum dapat mempercayai lawannya itu sepenuhnya. Tetapi ketika mereka melihat orang itu menyelipkan sumpitnya, maka keduanya menjadi semakin meyakini sikap orang itu. Kisanak berkata orang itu metu sumpit itu beracun. Racun itu kuat sekali, sehingga tidak ada orang yang akan dapat membebaskan diri dari kematian tanpa mendapat pengobatan yang sebaik-baiknya. Karena itu, berilah aku kesempatan untuk mengobati lukamu. Aku sama sekali tidak ingin membunuh kalian. Karena sebenarnya aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian, kecuali jika kalian memang akan melaporkan kepergianku dan usahaku untuk melenyapkan kisar Pak Kuning. Hal itu pun tidak akan aku lakukan, jika tidak merasa diriku kehilangan harapan untuk menyusun masa depanku. Apakah kau berkata dengan jujur bertanya Mahisa Murti? Aku berkata dengan jujur. Cepatlah. Beri aku kesempatan memperbaiki kekeliruanku. Jawab orang itu jika terlambat maka aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Mahisa Murti termangu-mangu. Namun kemudian katanya aku mempunyai obat penawar racun kisanak. Mungkin obatmu dapat mengobati luka beracun itu. Tetapi jika kalian gagal karena obatmu kurang tajam menghadapi racunku, maka pengobatan selanjutnya sudah terlambat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun mereka semakin menyadari bahwa orang itu telah berkata sebenarnya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata jangan risaukan racunmu kisanak. Aku tidak bergurau jawab orang itu racun itu adalah racun sebagaimana dipergunakan oleh kisar Pak Kuning. Kami, murid-muridnya telah mendapat senjata seperti ini, tetapi juga sekaligus obat untuk menawarkan racun setajam racun kisar Pak Kuning itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang melihat kesungguhan sikap kemudian mendekatinya. Sementara orang itu menjadi bertambah tegang. Katanya aku tidak sedang bermain main kisanak. Nyawamu ada dalam bahaya. Mahisa Murti yang terkena sumpit pada pundaknya itu pun kemudian dengan hati-hati menarik mati sumpit itu dari tubuhnya. Jangan. Tunggu, aku mengobatimu. Jika mati sumpit itu kau tarik sebelum obat dipersiapkan, maka segalanya akan terlambat. Tunggu, orang itu hampir berteriak. Tetapi Mahisa Murti tersenyum sambil melangkah semakin dekat. Katanya percayalah. Aku tidak akan terpengaruh oleh racunmu itu. Orang itu termangu-mangu. Namun nampak pada sikap-sikapnya, bahwa ia benar-benar dekengkam oleh ketegangan. Jangan risau kisar nak. Kau tidak sedang melakukan pembunuhan, karena aku tidak akan mati karena racunmu. Bahkan karena carun siapapun juga. Apakah kau tidak percaya berkata Mahisa Murti kemudian? Orang itu masih berdiri tegang. Ditatapnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti, seolah-olah ia tidak percaya akan penglihatannya. Ternyata Mahisa Murti itu masih tetap berdiri tegak dan benar-benar tidak terpengaruh oleh racun pada mati sumpitnya. Untuk beberapa saat orang itu dicengkam oleh satu perasaan yang kisruh di dalam dadanya. Ketika ia melihat anak muda itu tidak mati, maka perasaan cemasnya telah berubah. Bukan lagi kecemasan bahwa ia akan membunuh orang yang tidak mempunyai persoalan apapun dengan dirinya, tetapi kecemasan tentang nasibnya sendiri. Anak muda itu akan dapat berbuat apa saja atasnya. Jika mereka tidak membunuhnya dengan tangannya, maka anak-anak muda itu akan dapat melaporkannya kepada kisar Pak Kuning yang akan membunuhnya juga. Dalam kebimbangan dan kecemasan itu, akhirnya tidak ada pilihan lain baginya kecuali bertempur sampai mati. Agaknya Kera mati yang demikianlah yang paling terhormat baginya. Namun selagi ia mempersiapkan diri, terdengar Mahisa Murti berkata kisana. Aku kira kita tidak perlu bertempur lagi. Tidak akan ada gunanya. Apakah kau kira akan membiarkan diriku dibantu oleh kisar Pak Kuning jika kau melaporkannya sahut orang itu? Tidak jawab Mahisa Murti aku tidak akan melaporkannya. Omong kosong jawab orang itu agaknya kau telah mendapat kepercayaan kisar Pak Kuning melampaui aku, muridnya yang lebih tua. Kau telah mendapatkan kepercayaan untuk menerima obat penawar racun yang kuat itu, sehingga racunku tidak dapat membunuhmu. Tidak jawab Mahisa Murti aku tidak mendapat apapun juga dari kisar Pak Kuning. Karena itu, aku tidak akan melaporkanmu karena kau pun akan dapat melaporkan aku. Nah, apakah kau percaya kepada aku? Aku tidak mengerti desis orang itu. Kisar Pak Kuning tentu tidak akan senang melihat seseorang memiliki kemampuan melawan racun, karena dengan demikian, maka orang itu akan dapat melawan senjatanya yang paling berbahaya. Tidak jawab Mahisa Pukat. Karena orang itu masih saja dekengkam oleh kebimbangan, maka Mahisa Pukat pun berkata kisana. Percayalah bah kami tidak akan melaporkanmu. Kita masing-masing telah mengetahui rahasia kedua belah pihak. Kami tahu, bahwa kau berniat untuk membunuh kisar Pak Kuning, sementara itu kau tahu, bahwa kami memiliki kekebalan atas bisa. Nah, bukankah jika kita saling membuka rahasia itu, kita semuanya akan dibunuhnya. Jadi apa maksud kalian sebenarnya bertanya orang itu? Kita akan kembali ke gandok itu. Kita akan saling berdiam diri. Tetapi kita sudah mengetahui, bahwa kita tidak dengan setulus hati berpihak kepada kisar Pak Kuning. Nah, apakah kau sudah mengerti maksud kami bertanya Mahisa Pukat kemudian? Lalu sebenarnya lah kami tidak perlu melaporkan kepada kisar Pak Kuning jika kami ingin menjelekaimu, karena kami dapat melakukannya sendiri sekarang. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia pun mengerti maksud kedua orang anak muda itu. Ternyata kedua anak muda itu tidak benar-benar ingin menjadi murid kisar Pak Kuning. Anak-anak muda berkata orang itu kemudian aku melihat sikap kalian yang bertentangan dengan yang kalian lakukan sehari-hari. Apakah dengan demikian kalian ingin mengatakan, bahwa apa yang kalian lakukan sekarang ini hanyalah pura-pura saja? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun akhirnya Mahisa Murti pun menjawab, Kami tidak sebenarnya ingin menjadi murid kisar Pak Kuning. Kami hanya sekedar ingin tahu, apa yang akan dilakukannya. Kami pun menyadari bahwa kisar Pak Kuning tidak sepenuhnya percaya kepada kami. Namun kami telah berusaha untuk terbuat apa saja yang dapat mempertebal kepercayaan itu. Ya, kisar Pak Kuning tetap mencurigai kalian berkata murid kisar Pak Kuning itu. Kami mengerti. Ketika kisar Pak Kuning memungut kami justru pada saat kami sedang berkelahi, maka kami pun sudah menyadari jawab Mahisa Murti. Lalu katanya marilah kita kembali jangan terlalu lama meninggalkan gandok. Apa kata kisar Pak Kuning nanti desis muridnya itu? Katakan, bahwa kau telah mengikuti aku pergi ke sungai berkata Mahisa Murti bukankah kami masih harus selalu mendapat pengawasan. Orang U mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Pukat berkata kita akan dapat bekerja sama untuk seterusnya. Bukankah kau sudah tidak ingin berada di bawah pengaruh kisar Pak Kuning? Ya, tetapi kisar Pak Kuning adalah orang yang tidak terkalahkan jawab muridnya. Lalu bahkan orang-orang berilmu pun segan menghadapinya. Mahisa Murti mengangguk-angguk sambil menyahut kami mengerti. Tetapi itu bukan satu alasan bahwa apapun yang akan dilakukan tidak akan dapat dicegah. Aku mengerti, tetapi siapakah yang akan dapat mencegahnya bertanya orang itu. Dalam pada itu, sebelum Mahisa Murti menjawab, terdengar suara dari dalam kegelapan kita akan mencegah bersama-sama. Ketiga orang itu pun dengan serta merta telah mempersiapkan diri. Mereka bergeser menghadap ke arah suara itu. Tetapi mereka terkejut ketika tiba-tiba saja terdengar suara dari arah lain aku akan disiningger. Kenapa kalian justru menghadap ke sana? Sekali lagi orang-orang itu terkejut. Sekali lagi mereka meloncat ke arah yang lain terdengar suara tertawa. Mereka melihat seseorang berdiri di hadapan mereka. Sambil tertawa orang itu berkata kalian masih harus belajar mengenal sumber suara lebih baik lagi. Aku ada di sini dan kalian menyangka bahwa aku berada di tempat lain. Dalam keadaan yang demikian, kalian berada dalam bahaya. Sementara kalian kebingungan, aku dapat berbuat banyak atas kalian. Ketiga orang itu menjadi berdebar-debar. Namun mereka menyadari bahwa orang itu tentu orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga orang itu mampu mengacaukan tanggapan mereka atas suara yang ditimbulkannya. Namun sejenak kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun menarik nafas dalam-dalam. Yang berdiri di hadapan mereka adalah Kiwaruju. Kiwaruju mengejutkan kami berkata Mahisa Murti. Aku mengamati kalian sejak kalian berada di halaman. Sebelah rumah Kisendawa berkata Kiwaruju. Siapakah kau bertanya murid Kisar Pak Kuning? Orang itu tersenyum sambil melangkah mendekat. Katanya kau belum mengenal aku Kisanak. Tetapi kedua anak muda ini sudah mengenalku sebelumnya Kiwaruju berhenti sejenak, lalu aku adalah seorang petani dari Padukuhan sebelah. Padukuhan yang dibelah oleh sungai kecil yang mengalir di sebelah timur Padukuhan Kisendawa ini. Murid Kisar Pak Kuning itu termangu-mangu. Hampir tidak percaya ia bertanya kau orang Kabuyutan ini? Ya jawab Kiwaruju aku memang orang Kabuyutan ini yang mengikuti perkembangan terakhir dengan jantung yang berdebar-debar. Agaknya persoalan yang semakin panas di Kabuyutan ini tidak akan segera dapat dipecahkan. Murid Kisar Pak Kuning itu menjadi haran. Jika benar orang itu adalah orang Kabuyutan yang sedang bergejolak itu, maka ternyata Kabuyutan itu mempunyai orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi sebagaimana orang yang berdiri di hadapannya itu. Kisanak berkata Kiwaruju kemudian kepada murid Kisar Pak Kuning aku dan beberapa orang kawan-kawanku menjadi cemas melihat perkembangan keadaan, sehingga kami merasa perlu untuk mengamati keadaan dengan saksama. Termasuk orang-orang asing yang berada di lingkungan Kabuyutan kami. Orang asing yang bukan saja tinggal di Kabuyutan kami, tetapi telah mempengaruhi perkembangan Kabuyutan kami dengan licik. Murid Kisar Pak Kuning itu menjadi berdebar-debar. Sementara Kiwaruju itu pun berkata sampai saat ini kami baru sekedar mengamati-amati. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang kami anggap asing bagi Kabuyutan kami? Jadi kalian selama ini selalu mengamati kami bertanya murid Kisar Pak Kuning itu. Ya, kami selalu mengamati kalian jawab Kiwaruju. Kami pun mengerti bahwa murid-murid Kisar Pak Kuning selalu menganggap bahwa gurunya tidak akan dapat dicegah niatnya oleh siapapun juga. Tetapi ketahuilah bahwa aku dan beberapa orang kawan-kawanku akan berusaha untuk menjegahnya. Murid Kisar Pak Kuning itu menjadi semakin gelisah. Sementara Kiwaruju itu pun berkata tetapi sudahlah. Sekarang kembalilah ke rumah Ki Sendawa, agar Kisar Pak Kuning tidak mencurigai kalian. Murid Kisar Pak Kuning itu termangu-mangu. Sementara Kiwaruju berkata aku sudah mengerti sikap kalian. Sejak sebelumnya aku sudah mengerti tentang anggar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dan sekarang aku mengerti tentang kau Kisanak, bahwakah sebenarnya tidak sejalan dengan pandangan dan sikap hidup Kisar Pak Kuning. Karena itu, maka jangan cemas. Jika pada saatnya kawan-kawanku bertindak atas Kisar Pak Kuning, maka kau akan mendapat perhatian khusus dari kami. Bagaimana dengan kedua orang anak muda ini bertanya murid Kisar Pak Kuning? Kiwaruju tertawa. Katanya anak itu sejak semula adalah sebagian dari kami. Adalah kebetulan sekali, bahwa Kisar Pak Kuning melihat mereka berkelai dan tertarik kepada mereka, sehingga Kisar Pak Kuning menawarkan kepada kedua anak itu untuk bergabung dengan mereka. Karena menurut dugaan Kisar Pak Kuning kedua orang anak ini adalah dua orang perantau. Apakah keduanya bukan perantau bertanya murid Kisar Pak Kuning itu? Bukan jawab Kiwaruju mereka bukan perantau. Orang itu berpikir sejenak. Lalu ia pun berkata, Aku tidak mengerti. Tetapi kedua orang anak ini tentu bukan orang kabuyutan ini. Kenapa bertanya Kiwaruju? Jika keduanya orang kabuyutan ini, keduanya tidak asing dengan anak-anak muda dipadu Kuhan Kisendawa. Jawab murid Kisar Pak Kuning tetapi kedua anak muda ini sama sekali tidak mengenal seorang di antara mereka. Kiwaruju tersenyum. Katanya kau memiliki pengamatan yang cukup cermat Kisana. Keduanya memang bukan orang kabuyutan ini sejak lahir. Tetapi keduanya adalah kemanakanku. Aku memanggil mereka untuk tinggal di kabuyutan ini. Ternyata di sini mereka mendapatkan satu kerja yang menarik. Murid Kisar Pak Kuning itu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia tidak mempercayai cerita itu sepenuhnya, namun ia tidak dapat menyangkal bahwa orang yang disebut Kiwaruju itu memiliki ilmu yang pantas diperhitungkan oleh gurunya sekalipun. Namun dalam pada itu, Kiwaruju pun berkata cepat kembalilah. Kalian sudah terlalu lama pergi. Mudah. Mudahan kalian tidak dikurigai. Langkah-langkah berikutnya akan kita bicarakan kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian mengajak murid Kisar Pak Kuning itu kembali ke rumah Kisendawa, karena mereka masih harus melakukan peranan mereka untuk selanjutnya. Di perjalanan itu, Mahisa Murti berkata kepada murid Kisar Pak Kuning itu kita tidak akan dapat saling membuka rahasia. Kita telah terikat ke dalam satu ikatan tanpa kita kehendaki. Kita harus bersama-sama melawan Kisar Pak Kuning itu. Apakah kita akan membunuhnya saja bertanya murid Kisar Pak Kuning itu. Kita harus memperhitungkannya jawab Mahisa Murti karena selain Kisar Pak Kuning sendiri, terdapat Kisendawa dan para pengikutnya. Pusar dari masalah yang dihadapi orang-orang kabuyutan ini bukannya Kisar Pak Kuning itu sendiri. Tetapi Kisendawa. Orang itu mengangguk-angguk. Ia pun menyadari, bahwa hubungan antara Kisar Pak Kuning dan Kisendawa nampaknya merupakan masalah yang harus mendapat pemecahan karena kedua belah pihak akan saling mendapatkan keuntungan. Kisendawa akan mendapatkan kedudukan dan kekuasaan, sementara Kisar Pak Kuning akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan satu tugas besarnya tanpa diganggu. Ia akan mendapatkan hak untuk menguasai hutan di lareng bukit dan kemudian menebang hutan itu sesuai dengan kehendaknya, dalam rangka pelaksanaan satu rencana yang besar bukan saja yang akan dilaksanakan oleh Kisar Pak Kuning, tetapi oleh banyak pihak yang dikendalikan oleh beberapa orang bangsawan di Kediri. Dengan demikian, maka baik murid Kisar Pak Kuning maupun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang mapan sebelum mereka melakukan satu tindakan yang akan berarti bagi mereka dan lingkungan mereka. Dalam pada itu, maka ketiga orang itu pun semakin lama menjadi semakin mendekati halaman rumah Kisendawa. Karena itu, maka mereka pun mulai berpikir alasan apakah yang akan mereka berikan jika Kisar Pak Kuning ternyata mengetahui kepergian mereka bertiga untuk waktu yang cukup lama. Namun akhirnya Mahisa Murti menemukan juga satu alasan yang mungkin akan dapat dipercaya oleh Kisar Pak Kuning. Apa saja yang telah mereka lakukan selama mereka meninggalkan rumah Kisendawa? Katakan berkata Mahisa Murti mudah-mudahan ia mempercayainya. Murid Kisar Pak Kuning itu mengangguk-angguk. Memang tidak alasan lain yang lebih baik daripada yang dikatakan oleh Mahisa Murti. Demikianlah, dengan hati yang berdebar-debar ketiga orang itu pun kemudian memasuki halaman rumah Kisendawa, para peronda di regol halaman yang telah mengenal mereka, sama sekali tidak mengganggu. Mereka membiarkan ketiga orang itu melintas halaman menuju ke gandok. Namun debar jantung ketiga orang itu serasa menjadi semakin cepat ketika mereka melihat Kisar Pak Kuning dan murid-muridnya yang lain duduk di serambi gandok rumah Kisendawa. Ketika Kisar Pak Kuning melihat kehadiran mereka, maka sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun bertanya dari mana kalian bertiga malam-malam begini. Murid Kisar Pak Kuning itulah yang menjawab, sesuai dengan pembicaraannya dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat aku mengantar mereka pergi ke sungai. Aku tidak dapat melepaskan keduanya pergi tanpa pengawasan. Kisar Pak Kuning menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia bertanya kenapa kedua anak muda itu harus diawasi. Ketegangan telah mencengkam jantung murid Kisar Pak Kuning itu. Namun kemudian ia berkata mereka termasuk orang baru bagi kita. Apakah yang aku lakukan itu keliru? Kisar Pak Kuning merenungi wajah muridnya itu. Samun kemudian katanya baiklah. Kau tidak melakukan kesalahan. Tetapi sebenarnya kau tidak perlu terlalu mencurigai kedua anak muda itu. Bukankah keduanya adalah adik seperguruanmu? Aku mengerti guru. Tetapi selama ini, kita memang masih mengawasinya, apakah keduanya benar-benar dapat dipercaya? Jawab murid Kisar Pak Kuning itu. Namun Kisar Pak Kuning tertawa sambil berkata baiklah. Kau memang seorang yang dungu. Jika hal itu kau katakan di hadapan kedua anak muda itu sendiri, apakah hal itu tidak akan menumbuhkan persoalan di dalam dirinya? Sementara itu, sebelum murid Kisar Pak Kuning itu menjawab, Mahisa Murtilah yang menyahut. Sebenarnya kami pun merasa bahwa kami memang masih dalam pengamatan. Tetapi kami mengerti bahwa kami adalah orang. Orang baru yang belum pernah menunjukkan kesetiaan kami. Kisar Pak Kuning mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Sokurlah jika kau tidak menjadi sakit hati tetapi sudah menjadi kebiasaan kami untuk menilik setiap orang di dalam lingkungan keluarga kami, apakah mereka bersungguh-sungguh atau sekedar ingin menyadap ilmu tanpa memberikan kenyataan sebagai keluarga yang baik? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahisa Pukat dan murid Kisar Pak Kuning itu pun merasa seolah-olah himpitan perasaan mereka telah terlepas. Kisar Pak Kuning ternyata mempercaya mereka bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedudukan mereka sebagai muridnya. Dalam pada itu, maka Kisar Jata Kuning pun kemudian menyuruh murid-muridnya kembali ke ruang dalam gandok, karena sudah larut malam. Kepergian kalian memang membuat kami agak cemas berkata Kisar Pak Kuning, karena itu kami telah duduk di serambi sambil menunggu kami tidak ingin mengganggu sahut murid Kisar Pak Kuning, karena itu kami tidak memberitahukan kepergian kami. Baiklah, masih ada waktu bagi kalian untuk tidur berkata Kisar Pak Kuning aku akan melihat-lihat keadaan. Guru akan pergi kemana bertanya orang berkumis itu. Hanya berjalan-jalan saja jawab Kisar Pak Kuning. Apakah aku boleh menyertai guru bertanya orang? Herkumis itu pula. Sarpak Kuning termenung sejenak. Kemudian dipandanginya Gajah Wareng sambil berkata biarlah ia pergi bersama aku. Silahkan jawab Gajah Wareng aku akan tidur. Kisar Pak Kuning pun kemudian meninggalkan halaman rumah Kisendawa. Sementara itu, Gajah Wareng pun berkata tidurlah. Jangan berkeliaran di malam hari. Kami pergi ke sungai jawab saudara seperguruannya. Gajah Wareng tidak menyaut. Tetapi ia pun kemudian memasuki gandok dan menjatuhkan dirinya di atas samben yang besar. Sementara itu, mereka yang masih di luar telah bangkit pula. Namun saudara seperguruan Gajah Wareng itu masih juga sempat berbisik. Kami adalah orang-orang yang selalu berkeliaran di malam hari. Peringatan itu justru terdengar aneh di telingaku. Mahisa Murti dan Mahisa Puka tidak menjawab. Tetapi keduanya pun kemudian memasuki gandok itu. Baru kemudian murid Kisar Pak Kuning itu masuk pula. Tanpa berbicara apapun juga, maka ketiga orang itu pun telah berbaring pula. Seolah-olah tidak ada persoalan sama sekali yang sedang mereka pikirkan. Karena sejenak kemudian, ketiga orang itu seakan-akan telah tertidur nyenyak. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah mendapatkan satu kepastian. Bahwa orang yang telah kehilangan adiknya dan kebebasannya itu benar-benar memusuhi gurunya meskipun tidak dengan berterus terang. Dengan demikian, maka dalam keadaan yang khusus orang itu akan dapat diajak bekerja bersama. Orang itu tentu tidak akan menolak berkata Mahisa Murti pada suatu saat kepada Mahisa Puka kita memegang satu rahasia besar yang akan dapat menjeratnya ke dalam kematian meskipun mungkin akan menjadi sumber kesulitan pula bagi kita. Mahisa Puka mengangguk-angguk. Katanya kita akan dapat mempergunakannya pada suatu saat. Atau barangkali kita akan dapat saling membantu. Mahisa Murti memang ingin merencanakan satu kerjasama yang sebaik-baiknya dengan orang itu untuk menggagalkan usaha kisendawa. Bagaimanapun juga, kisar Pak Kuning tentu lebih percaya kepada muridnya itu daripada kepada kita, meskipun kita juga disebut sebagai muridnya berkata Mahisa Murti karena itu, kita sangat memerlukannya. Tetapi apakah kisar Pak Kuning tidak akan mencurigainya juga bertanya Mahisa Puka? Mungkin pada saat-saat mendatang jawab Mahisa Murti tetapi tentu tidak dalam waktu dekat. Meskipun orang itu telah kehilangan adiknya, tetapi agaknya ia menyimpan dendamnya di dalam hatinya. Agaknya orang itu dengan berpura-pura seperti yang kita lakukan, mampu memelihara kepercayaan gurunya, sehingga pada suatu saat ia akan dapat membalas sakit hatinya itu. Lalu, apa yang dapat kita lakukan bersamanya bertanya Mahisa Puka? Kita mengganggu kisendawa tidak pada bentuk lahiriyahnya. Tetapi kita mengganggu perasaannya jawab Mahisa Murti. Bagaimana? Aku belum mengetahui rencana semacam itu sahut Mahisa Puka. Kita meletakkan benda-benda yang aneh di dalam rumah kisendawa. Tentu lebih baik bukan kita yang meletakkannya. Pada saat-saat tertentu, kita harus selalu berada di dekat kisar Pak Kuning atau murid-muridnya yang lain. Jika diketemukan sesuatu di dalam rumah itu, mereka tidak akan menuduh kita. Dan mereka pun tidak akan dengan cepat menuduh muridnya yang kehilangan adiknya itu asal ia tidak tertangkap pada saat ia melakukannya jawab Mahisa Murti. Apakah ada gunanya bertanya Mahisa Pukat? Tentu ada. Jika di dalam satu sudut bilik rumah kisendawa terdapat sebungkus bunga dengan beberapa rangken yang aneh-aneh, misalnya duri ikan atau pecahan kulit kerang atau sebangsa itu, maka kisendawa akan berpikir tentang benda-benda itu. Mudah-mudahan ia memperhatikannya jawab Mahisa Murti. Apakah hasilnya dengan permainan itu bertanya Mahisa Pukat? Kita ingin menunda saat kisendawa mengangkat dirinya menjadi buyut. Jika kita berhasil menyusupkan sesuatu yang mencurigakan, sekaligus memberikan sebangsa gangguan yang tidak perlu membunuhnya atau jenis-jenis permainan lain, maka ia akan memperhitungkan rencananya itu kembali. Mudah-mudahan permainan itu demikian mencengkam hatinya, sehingga ia akan menunda pengangkatannya sendiri itu. Sementara Ki Waruju akan mendapat kegambaran sikap dari pihak yang lain dari perebutan ini. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia kurang yakin bahwa usaha itu akan berhasil. Meskipun demikian ia tidak akan mencegah hal itu dilakukan. Demikianlah, pada saat-saat tertentu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat berbicara dengan murid kisar Pak Kuning yang kecewa itu. Di samping pembicaraan di antara mereka, maka setiap kali Ki Waruju sempat pula menemui Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dalam kesempatan-kesempatan yang khusus. Cobalah kau berusaha minta Mahisa Murti kepada murid kisar Pak Kuning itu. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia mengerti sikap Mahisa Murti. Ternyata bahwa orang itu memang lebih leluasa bergerak daripada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Nampaknya gajah wareng dan orang berkumis, murid kisar Pak Kuning itu masih tetap menganggap penting untuk mengawasi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Untunglah bahwa kadang-kadang mereka menyerahkan pengawasannya kepada saudara seperguruan mereka yang di luar pengetahuan mereka, mempunyai hubungan yang khusus dengan kedua orang anak muda itu. Sesuai dengan rencana Mahisa Murti, maka orang yang kecewa itu telah berhasil pada satu saat menyusupkan sebilah keris tua yang sebenarnya tidak berarti apa-apa dengan sebungkus bunga dari berbagai jenis. Orang itu meletakkan benda-benda itu di sudut dapur kisendawa. Sebenarnya lah benda-benda itu telah membuat seluruh keluarga kisendawa menjadi ribut. Mereka menganggap yang terjadi itu satu peristiwa ajaib yang mempunyai pengaruh tertentu. Mereka tidak menganggap bahwa keris tua yang sudah karatan itu sebagai keris yang tidak berarti apa-apa. Tetapi justru melihat wujudnya, maka kisendawa menganggap bahwa keris itu tentu mempunyai kekuatan tertentu bagi keluarganya. Tetapi peristiwa yang pertama itu masih belum dihubungkan oleh kisendawa dan keluarganya dengan rencana kisendawa untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi buyut kabil yutan talang amba. Mereka menganggap bahwa yang terjadi itu adalah usaha orang-orang yang tidak menyukainya dalam hubungan yang lain. Namun sementara itu, Kiwaruju dengan tidak jemu-jemunya telah menghubungi menantu kibuyut yang telah tidak ada lagi itu untuk bengkit dari keragu-raguannya. Tidak ada waktu untuk memikirkannya berkepanjangan berkata, Kiwaruju kepada menantu kibuyut aku memang tidak banyak berkepentingan. Aku adalah orang lain bagi kabuyutan ini. Tetapi aku tahu benar pendapat orang-orang kabuyutan ini. Mereka merupakan harapannya kepadamu. Menantu kibuyut itu memandangi orang-orang yang pada waktu itu ada di sekitarnya. Wajah-wajah mereka memancarkan berbagai macam perasaan. Sebenarnya lah jantung orang-orang kabuyutan talang amba itu bagaikan terguncang-guncang melihat sikap menantu kibuyut. Mereka merasa kasihan melihat kekerdilan sikap itu. Namun mereka pun menahan perasaan marah dan kecewa. Karena menantu kibuyut itu masih belum juga dengan tegas menentukan sikap, juga karena istrinya berusaha mencegahnya melibatkan diri ke dalam pertentangan perebutan kekuasaan itu, maka orang-orang kabuyutan itu telah mengambil langkah sendiri. Kita tidak akan mencegah usaha kisendawa dengan kekerasan berkata Kiwaruju. Nampaknya mereka memiliki kekuatan yang mungkin akan dapat membuat keadaan semakin rumit. Apa yang sebaiknya kita lakukan bertanya beberapa orang anak muda yang perlahan-lahan terpengaruh oleh sikap Kiwaruju. Kita mempengaruhi kisendawa dengan Caroline. Kekerasan hanya akan kita pergunakan dalam keadaan yang tidak terlakan lagi jawab Kiwaruju. Ya, tetapi apa yang dapat kita lakukan bertanya orang-orang talang amba. Ternyata Kiwaruju telah membuat satu rencana yang sudah disusun bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Pada malam yang sudah ditentukan, beberapa malam menjelang purnama, saat kisendawa akan mengumumkan dirinya menjadi buyut di talang amba, orang-orang yang tinggal di beberapa pedukuhan telah membuat satu upacara. Upacara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka telah berkumpul di tempat terbuka dan membakar seonggok kayu dan ranting-ranting yang kering. Api itu tidak boleh padam semalam suntuk berkata Kiwaruju. Sementara itu, di rumah kisendawa, Mahisa Murti telah berusaha lewat murid kisar Pak Kuning yang kecewa untuk menyusupkan benda-benda aneh ke dalam rumah kisendawa. Sebilah matah, tombak yang sudah geripis dan sebuah cumplung kelapa yang sudah kering. Di dalam cumplung kelapa itu terdapat beberapa jenis bunga. Ternyata bahwa usaha itu dapat mempengaruhi ketabahan hati Ki Sendawa. Dari beberapa orang kepercayaannya, ia mendengar bahwa semalam di semua pedukuhan telah diadakan satu upacara yang khusus. Orang-orang pedukuhan itu telah menyalakan api semalam suntuk. Sementara itu di sudut longkangan bagian dalam. Rumahnya telah diketemukan matah, tombak dan cumplung kelapa. Usaha yang telah berhasil mengguncang keteguhan hati Ki Sendawa, membuatnya tergesa-gesa memanggil beberapa orang kepercayaannya termasuk kisar Pak Kuning. Mereka mempergunakan care yang lembut berkata Ki Sendawa. Omong kosong kisar Pak Kuning hampir berteriak. Orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu meman danginya dengan wajah yang tegang. Sementara itu Ki Sar Pak Kuning berkata selanjutnya hanya orang-orang yang penakut sajalah yang percaya akan hal itu. Jangan berkata begitu Ki Sar Pak Kuning sahut seseorang bagaimanapun juga, percaya atau tidak percaya, laku yang lembut seperti itu memang ada. Nampaknya menantu Ki Buyut yang putus asa itu telah mempergunakan care itu. Seandainya ada care seperti itu berkata Ki Sar Pak Kuning kemudian Ki Sendawa juga dapat mempergunakannya. Seandainya menantu Ki Buyut itu memanggil seorang dukun atau seorang juru tenung, apakah Ki Sendawa tidak dapat melakukannya? Tetapi mereka telah melakukannya lebih dahulu jawab Ki Sendawa. Apa bedanya jawab Ki Sar Pak Kuning? Sementara kita baru bersiap-siap serangan-serangan lembut itu berdatangan. Untunglah, kali ini aku masih selamat. Ujung tombak itu tidak menyusup ke dalam dadaku berkata Ki Sar Pak Kuning namun mereka tentu akan mempergunakan care yang lain lagi. Aku tidak percaya berkata Ki Sar Pak Kuning. Namun kemudian tetapi jika kalian semua percaya akan kemampuan yang demikian, maka tidak ada jalan lain kita harus lebih cepat bertindak. Kita tidak usah menunggu saat Purnaman naik. Kita akan mengangkat Ki Sendawa menjadi buyut di kabuyutan ini. Sekarang atau besok. Wajah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi tegang. Maksud mereka adalah menunda atau jika mungkin mengurungkan niat Ki Sendawa mempergunakan caranya sendiri dengan mengangkat dirinya sendiri menjadi buyut. Tetapi akibatnya akan dapat justru sebaliknya. Ki Sar Pak Kuning justru akan mempercepat pelaksanaan dari rencana itu. Orang itu memang gila berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, seorang kepercayaan Ki Sendawa yang hadir itu pun berkata sebenarnya kita mempunyai satu care yang dapat mengakhiri laku lembut menantu ki buyut itu. Bagaimana menurut caramu bertanya Ki Sendawa? Jika terjadi benturan kekerasan, apa boleh buat? Kita memang sudah bersiap. Aku kira Ki Sar Pak Kuning dan murid-muridnya tentu tidak berkeberatan untuk melibatkan diri jawab orang itu. Kita akan menyerang mereka bertanya Ki Sendawa. Tidak. Tetapi kita ambil menantu ki buyut itu jawab. Orang yang mengusulkan care itu jika arang itu atau pengikut-pengikutnya melawan, bukan salah kita. Orang itu telah bertindak lebih dahulu. Tiba-tiba saja Ki Sar Pak Kuning menyahut bagus. Aku sependapat. Kita ambil menantu ki buyut. Kita akan mengadilinya, karena ia telah menyerang dengan tenung saudaranya sendiri. Pamannya sendiri. Ki Sendawa termangu-mangu. Namun kepercayaannya itu pun berkata kita tidak akan melepaskan kesempatan ini, justru pada saat menantu ki buyut itu melakukan satu kesalahan. Meskipun yang melakukan seluruh pengikutnya dengan membuat api yang menyala semalam suntuk. Namun tentu menantu ki buyut itulah yang telah memerintahkannya. Beberapa orang yang ada di dalam ruangan itu mengangguk-angguk. Nampaknya beberapa orang di antara mereka telah sependapat. Yang benar-benar menjadi tegang adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata perhitungan mereka keliru. Ki Sendawa tidak mengurungkan niatnya atau menunda rencananya, tetapi karena pengaruh orang-orang di sekitarnya dan Ki Sar Pak Kuning, akibatnya justru sebaliknya. Dalam pada itu, Ki Sar Pak Kuning pun kemudian berkata kapan kita akan mengambil orang itu. Jangan terlalu lama. Besok kita akan mengambilnya. Sekarang sudah menjelang malam jawab salah seorang di antara mereka. Ki Sendawa pun akhirnya tidak berkeberatan. Ia memang tidak mempunyai pilihan lain. Jika hal itu tidak dilakukan, maka menantu Ki Buyut itu tentu akan dapat melakukan perbuatan yang lebih keji lagi. Mungkin malam berikutnya, usaha menantu Ki Buyut itu berhasil, dan ujung sebilah keris yang patah akan menyusup ke jantungnya. Jika anak itu sudah ditangkap, maka aku akan dapat mengadilinya atas nama Buyut di talang ambagumam Ki Sendawadi. Dalam hatinya, karena menurut penilaiannya, memang tidak ada kekuasaan yang lebih sah dari kekuasaannya. Demikianlah, maka Ki Sendawa dan para pengikutnya telah sepakat. Mereka akan mengerahkan kekuatan yang ada, sementara kekuatan Ki Sar Pak Kuning dan murid-muridnya akan menjadi ujung kekuatan Ki Sendawa. Jika terjadi benturan kekuatan, aku akan membuat pengeram-meram. Aku akan menunjukkan kepada rakyat talang ambagum bahwa aku mempunyai kekuasaan yang tidak terlawan. Sebenarnya aku dapat berbuat lebih banyak dari yang aku lakukan sekarang, misalnya memiliki hutan itu tanpa berbicara dengan siapapun dari kabuyutan ini. Tetapi aku memang tidak mau berbuat demikian. Aku akan melakukannya dengan tenang tanpa terganggu oleh siapapun, dan tanpa terganggu oleh perasaan bersalah karena aku telah mengambil milik orang berkata Ki Sar Pak Kuning. Lalu memang agak berbeda dengan jika aku memiliki hutan itu dengan sah, atas izin orang yang berkuasa di kabuyutan ini. Orang-orang yang mendengar keterangan itu mengangguk-angguk. Bagi mereka, Ki Sar Pak Kuning adalah orang yang bersih dan jujur. Meskipun Ki Sar Pak Kuning dan pengikut-pengikutnya memiliki kemampuan untuk merampas hutan itu dengan kekerasan, tetapi ia tidak melakukannya. Bahkan ia telah menyerahkan kekuatan yang ada padanya untuk menegakkan kekuasaan yang sah di kabuyutan itu. Demikianlah, orang-orang yang kerkumpul itu akhirnya berniat bulat untuk melakukan sebagaimana telah mereka bicarakan. Besok menantu Ki Buyut akan mereka ambil. Jika perlu dengan kekerasan. Meskipun para pengikut menantu Ki Buyut itu jauh lebih banyak, tetapi di antara. Mereka terdapat orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Puka tidak dapat tinggal diam. Mereka harus berbuat sesuatu, sebelum orang-orang Ki Sendawa itu benar-benar memasuki halaman rumah menantu Ki Buyut itu. Tetapi jika mereka berdua meninggalkan pondok Ki Sendawa, atau salah seorang dari mereka, dalam keadaan yang demikian, tentu akan dapat menimbulkan kecurigaan. Kisar Pak Kuning dan murid-muridnya, terutama Gajah Wareng, masih belum mempercayainya sepenuhnya. Namun akhirnya menemukan akal. Mereka berbicara dengan murid Kisar Pak Kuning yang kecewa karena kematian adiknya. Kau lebih leluasa untuk berbuat sesuatu berkata Mahisa Murti. Orang itu termenung sejenak. Lalu katanya apa yang harus aku lakukan? Kita sudah bekerja sama dengan baik selama ini berkata Mahisa Murti tetapi sayang hasilnya justru sebaliknya dari yang kita harapkan. Kita berharap bahwa dengan kera kita itu Kisar Pak Kuning akan menunda rencananya. Tetapi yang terjadi, justru mempercepat ledakan yang ingin dihindarkan itu. Ya. Tetapi apa yang harus aku lakukan desak murid Kisar Pak Kuning itu? Kau temui Ki Warujo. Bukankah kau sudah pernah mengenalnya bertanya Kisar Pak Kuning? Ya. Pada suatu saat kau sudah pernah mempertemukan aku dengan orang yang bernama Ki Warujo itu jawab murid Kisar Pak Kuning. Baik. Datanglah kepadanya atau langsung kepada menantu Kibuyut itu. Katakan apa yang akan terjadi berkata Mahisa Murti. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Mahisa Pukat berkata soalnya rangkap. Bukan karena aku mengetahui rahasiamu dan memerasmu. Tetapi yang penting, dengan demikian kita akan dapat menyelamatkan menantu Kibuyut yang tidak bersalah dan mungkin akan dapat mengurangi korban yang akan berjatuhan, jika terjadi kekerasan. Apakah justru bukan sebaliknya berkata orang itu dengan demikian orang-orang yang menjadi pengikut menantu Kibuyut akan bersiap-siap, sehingga akan terjadi pertempuran. Kita akan terlibat ke dalamnya. Tetapi jika yang terjadi kemudian benturan-benturan yang pecah di mana-mana, maka korbannya akan jatuh di mana-mana. Para pengikut menantu Kibuyut itu akan kehilangan pengekangan diri dan menyerang tanpa perhitungan. Jika itu terjadi di luar pengamatan kita, maka mereka akan menjadi korban yang parah. Mungkin Gajahwareng, mungkin Saudara seperguruanmu yang berkumis itu. Atau mungkin Kisendawa sendiri yang agaknya juga memiliki kemampuan. Selebihnya orang-orang yang selalu mengawalnya itu nampaknya orang-orang yang tidak berjantung sama sekali jawab Mahisa Pukat. Murid kisar Pak Kuning itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya jika terjadi benturan. Kekerasan, apakah kita akan berdiri di pihak menantu Kibuyut? Ya, kita akan berdiri di pihak menantu Kibuyut. Dengan tenang murid-murid kisar Pak Kuning akan segera selesai berkata Mahisa Murti bukankah kau sudah mengetahuinya. Murid kisar Pak Kuning itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian baiklah. Aku akan berdiri di pihakmu. Pergilah malam ini titik hanya kau sajalah yang dapat melakukannya berkata Mahisa Murti kemudian. Demikianlah, ketika malam menjadi semakin kelam, maka murid kisar Pak Kuning itu pun telah pergi keluar gandok. Kepada gajah wareng ia berkata aku akan pergi ke sungai. Hati-hatilah dengan kedua orang anak muda itu. Kadang-kadang tengah malam ia keluar. Meskipun setelah mereka tahu bahwa aku mengawasinya mereka hanya pergi ke sungai, tetapi jika tidak ada orang yang melihatnya, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kau tidak usah mengurui aku sahut gajah wareng aku lebih tahu daripada kau. Mungkin, tetapi ternyata kau tidak melihatnya ketika kedua orang anak itu keluar malam itu berkata murid kisar Pak Kuning itu. Gajah wareng tidak menjawab. Tetapi ia berkata jika kau mau pergi, pergilah. Murid kisar Pak Kuning yang kecewa itu tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan gandok itu. Nampaknya ia terlalu iri berkata murid kisar Pak Kuning yang berkumis tetapi itu bukan salahnya. Guru, tidak pernah memperlakukan murid yang baru seperti anak-anak itu. Kita memerlukan tenaganya dalam waktu dekat ini jawab gajah wareng. Kemudian suaranya menjadi semakin lambat jika kita tidak memerlukannya lagi, aku pun ingin memilih leharnya. Kawannya yang berkumis itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun tertawa sambil berkata aku mempunyai rencana lain yang lebih menarik. Kita bawa kedua orang anak itu kepada pokan. Saudara-saudara kita seperguruan tentu akan mendapatkan satu permainan yang mengasyikan. Apalagi anak yang merasa iri itu jawab gajah wareng rencanamu memang menarik sekali. Semakin lama kedua orang itu semakin menjemukan, sementara guru berusaha mengambil hatinya agar keduanya merasa benar-benar murid kisar Pak Kuning sebagaimana kita semuanya. Kawannya tidak menjawab. Sekilas mereka memperhatikan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang duduk beberapa langkah dari kedua orang itu. Sementara kisar Pak Kuning sama sekali tidak menghiraukan murid-muridnya. Nampaknya ia sedang merenungi. Dalam pada icah, murid kisar Pak Kuning yang kehilangan aditnya dan pergi ke rumah menantu kibuyut itu melangkah dengan ragu-ragu. Bagaimanapun juga ia adalah orang asing di kabuyutan itu. Mungkin sekali ia akan mengalami sikap yang kurang menguntungkannya. Tetapi ia memang tidak mempunyai care lain dari ia yang dapat dilakukannya itu. Ia memang memiliki kemungkinan yang lebih baik dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam pada itu, malang pun menjadi semakin pekat. Dengan langkah yang ragu, orang itu pun melintasi bulak. Bulak persawahan menuju ke padukuhan induk dari kabuyutan Talang Amba, langsung menuju ke rumah menantu kibuyut. Ketika ia berada beberapa langkah dari sebuah padukuhan yang harus dilaluinya, hatinya menjadi berdebar-debar. Orang itu melihat dari jarak yang masih belum terlalu dekat, obor yang ada di sudut gardu. Agaknya di gardu itu penuh dengan anak-anak muda. Bahkan semua laki-laki padukuhan itu agaknya telah keluar dari rumah mereka dan berada di gardu-gardu berkata orang itu di dalam hatinya. Karena itu, maka keragu-raguan telah menghambat langkahnya. Orang itu pun kemudian telah memilih jalan lain. Ia lebih baik melingkari padukuhan itu dan berjalan di pematang. Namun ia tidak dapat melakukannya ketika ia sampai di padukuhan induk. Ia tidak dapat sekedar melingkari padukuhan itu. Tetapi ia harus memasukinya. Karena itu, maka ia pun tertegun beberapa saat ketika ia mendekati mulut lorong padukuhan induk itu. Dengan bimbang ia harus memilih apakah akan berjalan memasuki padukuhan induk itu lewat pintu gerbang yang penuh dengan anak-anak muda itu, atau ia harus memilih jalan lain. Namun akhirnya murid kisar Pak Kuning itu memilih jalan lain. Ia tidak memasuki padukuhan induk itu lewat pintu gerbang yang manapun. Tetapi murid kisar Pak Kuning itu memilih meloncat di dinding padukuhan. Namun ia memang memiliki bekal ilmu. Yang dilakukannya itu bukan sesuatu yang sulit baginya. Dengan mudah ia meloncat memasuki lingkungan padukuhan induk talang amba. Meskipun murid kisar Pak Kuning itu telah mengetahui letak padukuhan induk, tetapi ia belum pernah melihat rumah menantuki buyut. Namun dari Mahisa Murti ia telah mendapat petunjuk sebagaimana dikatakan oleh Ki Warujo. Sebagai seorang petualang, maka tidak sulit baginya untuk menemukan rumah menantuki buyut. Namun seperti yang telah terjadi, ia mengalami kesulitan. Ternyata di rumah menantuki buyut itu terdapat beberapa orang anak muda. Bagaimanapun tidak harus berhenti di regol, maka ia tentu akan berhadapan dengan anak-anak muda itu dalam keadaan yang belum diketahui. Apakah anak-anak muda itu akan menanggapi kedatangannya dengan baik, atau justru sebaliknya. Dalam pada itu, murid kisar Pak Kuning itu memang harus mempersiapkan diri. Ia bersedia membantu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru karena kekecewaan dan dendamnya kepada kisar Pak Kuning. Namun itu bukan berarti bahwa ia pun harus membiarkan dirinya dibantai oleh anak-anak muda itu. Untuk beberapa saat, murid kisar Pak Kuning itu menyiapkan dirinya. Baru kemudian ia menemukan satu ketetapan, bahwa ia akan memasuki halaman rumah itu lewat regol halaman, apapun yang terjadi. Namun, dengan satu tekat pula, bahwa jika ia dihadapkan pada satu keadaan yang sulit, maka ia akan mempertahankan dirinya. Dengan ketetapan itu, maka murid kisar Pak Kuning itu pun kemudian mendekati regol halaman. Langkahnya memang masih diwarnai oleh keraguan-raguan hatinya. Tetapi ia berusaha untuk tidak nampak gelisah. Dalam pada itu, kedatangannya telah membuat anak-anak muda yang berada di regol halaman. Memperhatikannya. Anak-anak muda itu melihat orang itu melangkah mendekati mereka. Murid kisar Pak Kuning itu berhenti beberapa langkah di hadapan anak-anak muda itu. Sejenak ia termangu-mangu. Namun sementara itu, seorang anak muda maju selangkah sambil bertanya apakah kisar nak mencari seseorang. Murid kisar Pak Kuning itu ragu-ragu. Namun kemudian katanya aku mencari kisar garana. Menantuki buyut yang sudah tidak ada lagi. Anak-anak muda itu ragu-ragu sejenak. Namun mereka nampaknya tidak begitu mudah untuk memenuhi keinginan itu. Ternyata seseorang bertanya siapakah kisar nak dan untuk keperluan apa. Murid kisar Pak Kuning itu tercenung sejenak sekilas diamatinya beberapa orang yang berdiri di sekitarnya. Anak-anak muda garang dan penuh kecurigaan. Dengan demikian, maka murid kisar Pak Kuning itu pun menjadi ragu-ragu. Jika ia salah langkah, maka sesuatu yang tidak dikehendaki akan dapat terjadi. Karena itu, dengan sangat berhati-hati ia pun kemudian menjawab aku adalah salah seorang kawan kisar garana. Ada sesuatu yang penting harus aku sampaikan. Kami belum pernah melihat kau sebelumnya berkata seorang anak muda bertubuh tinggi. Ya, aku memang jarang sekali pergi ke rumah ini jawab murid kisar Pak Kuning itu. Jarang pun tentu tidak sahut anak muda yang lain kau orang asing bagi kami. Nah, apa keperluanmu menemui menantu kibuyut itu? Ada sesuatu yang akan aku katakan kepada kisar garana jawab murid kisar Pak Kuning. Katakan kepada kami bentak seorang anak muda bertubuh kekar kami akan menyampaikannya kepada menantu kibuyut itu. Katakan kepada menantu kibuyut, bahwa aku akan menemuinya berkata murid kisar Pak Kuning itu. Aku siapa bentak seorang laki-laki yang sudah melampaui masa mudanya. Murid kisar Pak Kuning itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian berkata rampon. Namaku rampon. Tetapi mungkin sekali kisar garana telah lupakan nama itu. Karena itu, jika aku dapat menemuinya, maka ia akan mengenalku. Aku akan memberitahukan satu masalah yang penting sekali baginya. Jangan membuat kami kehilangan kesabaran geram anak muda bertubuh kekar jawabanmu berbelit-belit. Kisanak berkata murid kisar Pak Kuning itu aku hanya seorang diri dan sama sekali tidak membawa senjata. Jika aku berniat buruk, aku tidak akan mempergunakan care ini. Orang yang sudah lebih dewasa mendengarkan kata-kata itu. Mereka melihat kebenarannya dan menganggap bahwa orang itu berkata sebenarnya. Karena itu, salah seorang dari mereka bertanya kisana. Jika ada sesuatu yang inginkah sampaikan kepada menantu kibuyut, katakan, dalam hubungan apa? Murid kisar Pak Kuning itu menjadi semakin ragu-ragu. Tetapi ia pun akhirnya tidak melihat kemungkinan lain yang lebih baik dari mengatakan yang sebenarnya. Ada sesuatu yang penting diketahui oleh menantu kibuyut dalam hubungan dengan kemungkinan pengangkatan buyut yang baru jawab murid kibuyut. Orang yang sudah lebih dewasa itu mengangguk-angguk. Orang itu memang hanya sendiri. Tidak mungkin ia akan dapat berbuat sesuatu di hadapan sekian banyak orang. Tetapi anak-anak yang lebih muda nampaknya sulit untuk mengekang diri. Ketika seorang menjadi marah, maka yang lain pun menjadi marah pula. Kau tentu orang yang ingin membuat onar di sini seorang anak muda berambut keriting berteriak. Ya, orang itu tentu bukan orang yang berniat baik. Hanya karena ia tidak dapat mengelak lagi setelah kita melihatnya, maka ia telah berbuat seolah-olah ia ingin berjasa sahut yang lain. Namun seorang yang lebih tua berkata baiklah kita bawa saja orang itu kepada kisanggarana. Apa yang dikatakannya, kita akan menurut saja. Menantu kibuyut itu orang yang terlalu baik. Bahkan orang yang mencekik untuk membunuhnya pun masih juga diterimanya dengan ramah di saat lain, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu jawab seorang anak muda yang gemuk. Namun tiba-tiba seseorang di antara mereka berkata aku pernah melihatnya. Di mana bertanya yang lain. Orang itu merenung. Kemudian katanya aku hanya bertemu saja di jalan. Agaknya orang itu berada di lingkungan pengikut kisendawa. Nah, bukankah dugaanku benar teriak anak muda yang berambut keriting orang itu telah melihat kelemahan kita. Hanya karena ia tidak dapat mengelak saja maka ia justru datang kepada kita. Lalu, apa artinya niat yang dikatakannya untuk menemui menantu kibuyut itu bertanya seorang yang sudah separuh baya. Satu kera untuk melepaskan diri. Ia yakin, bahwa sanggarana akan melepaskan jika ia sedikit saja mengutarakan satu alasan sahut seorang anak muda bertubuh gemuk. Apa yang sebaiknya kita lakukan teriak anak muda yang berambut keriting. Kita menangkapnya dan mengikatnya di halaman teriak yang lain. Ya, orang itu kita tangkap dan kita jadikan pengawan-ewan. Orang itu tentu pengikut sendawa yang lain lagi berteriak. Murid kisar Pak Kuning menjadi termangu-mangu. Ia tidak ingin terjadi salah paham. Apalagi ia tidak mempunyai waktu yang cukup lama. Ia harus segera kembali. Jika kisar Pak Kuning mengetahui apa yang dilakukannya, artinya mati tanpa dapat membela diri lagi. Dalam pada itu, selagi diregol terjadi keributan, maka suara itu telah terdengar dari pendapa. Karena itu, maka menantu kibuyut yang sedang duduk bersama kiwaruju itu pun kemudian tertarik juga kepada keributan itu. Tetapi agaknya mereka telah terlambat. Anak-anak muda yang berdarah panas itu, tidak lagi dapat menahan diri. Kebencian mereka kepada kisendawa, kejemuan mereka terhadap keadaan yang tidak menentu, serta kekecewaan mereka terhadap sikap menantu kibuyut, telah membuat mereka cepat mengambil sikap menurut selera mereka sendiri. Demikianlah, anak-anak muda itu berniat untuk menangkap murid kisar Pak Kuning itu. Baru di keesokan harinya mereka akan meyakinkan, siapakah orang itu sebenarnya. Jika orang itu benar-benar jujur, maka ia tentu tidak akan berkeberatan untuk kami tangkap dan menunggu sampai esok pagi berkata seorang anak muda. Murid kisar Pak Kuning itu benar-benar menjadi gelisah. Ia tidak mau menjadi korban seandainya kisar Pak Kuning mengetahuinya. Jika ia harus menunggu sampai esok, itu berarti bahwa kisar Pak Kuning akan mendengar apa yang telah terjadi itu. Namun dalam pada itu, agaknya anak-anak muda itu tidak lagi dapat diajak terbicara. Mereka telah mengambil satu sikap. Bahkan mereka tidak mau lagi mendengarkan undapat kawan-kawan mereka sendiri yang lebih tua dan berpikir lebih bening. Dengar tiba-tiba murid kisar Pak Kuning itu berteriak aku tidak berkeberatan menunggu sampai kapampun. Tetapi aku harus dapat bertemu dengan kisar Garana sekarang, sebelum kalian semuanya menjadi korban yang tidak terarti. Omong kosong teriak anak-anak muda itu. Apa yang dapat mengancam kami bertanya seseorang. Tetapi murid kisar Pak Kuning itu ragu-ragu untuk mengadakan di hadapan orang banyak. Jika kau tidak mengatakannya, maka kau tidak akan mendapat kesempatan apapun juga berkata anak muda yang berambut keriting. Setelah ragu-ragu sebentar, maka murid kisar Pak Kuning itu pun akhirnya menjawab baiklah. Beri kesempatan aku mengatakan sesuatu yang gawat dalam hubungan kisar Garana dengan kisar Garana. Jadi kau utusan kisendawa tiba-tiba saja seseorang berteriak. Bukan, sama sekali bukan jawab murid kisar Pak Kuning yang mengaku bersama rampun itu. Omong kosong yang lain berteriak tangkap saja. Kita tidak usah terlalu baik hati kepada orang-orang kisendawa. Keadaan memang tidak menguntungkan bagi murid kisar Pak Kuning itu. Ada sedikit penyesalan di dalam hatinya, bahwa ia telah memenuhi permintaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun ia harus mengambil sikap. Demikian anak-anak muda itu benar-benar akan menangkapnya, maka tidak ada lain sikap yang dapat diambilnya, kecuali melawan. Perlawanannya itulah yang membuat anak-anak muda itu semakin yakin, bahwa orang itu memang berniat buruk. Pada saat orang itu sudah terlibat ke dalam satu benturan kekerasan, barulah kisang Garana dan kiwaruju sampai keregol halaman. Namun dalam pada itu, perlawanan orang itu benar-benar mengejutkan. Ketika anak-anak muda itu berusaha menangkapnya, maka perlawanan orang itu telah melemparkan beberapa orang anak muda keluar lingkaran, justru pada langkah-langkah permulaan. Sudah aku katakan berkata orang itu aku tidak ingin mencari persoalan. Tetapi kalian tidak mempercayainya. Karena itu, apa boleh buat bahwa aku harus memberikan perlawanan? Dalam pada itu, anak-anak muda yang ada di regol itu pun menjadi semakin marah. Beberapa orang bersama-sama menyerang murid kisar Pak Kuning itu. Namun anak-anak muda Kabuyutan Talang Amba bukannya anak-anak muda yang memiliki kemampuan yang dapat diperbandingkan dengan kemampuan murid kisar Pak Kuning. Karena itu, maka dalam saat-saat berikutnya, mereka pun menjadi semakin berdebar-debar melihat perlawanan orang yang menyebut dirinya bernama Rampun itu. Dalam pada itu, menantu Ki Buyut yang melihat peristiwa itu telah meloncat mendekat untuk berusaha melerainya. Namun Ki Waruju menangkap lengannya sambil berkata biarkan saya. Mereka berkelahi desis menantu Ki Buyut. Tidak akan terjadi apa-apa. Biarlah mereka saling berkenalan sebentar. Aku mengenal orang itu jawab Ki Waruju. Menantu Ki Buyut menjadi semakin gelisah. Namun Ki Waruju yang nampaknya sama sekali tidak menjadi cemas, justru melangkah maju sambil berkata lantang bagus. Satu latihan yang baik bagi kedua belah pihak. Beberapa orang berpaling kepadanya murid kisar Pak Kuning itu juga. Murid kisar Pak Kuning itu menarik nafas dalam-dalam. Kehadiran Ki Waruju memberikan ketenangan kepadanya. Nampaknya Ki Waruju tetap mengenalnya dan bahkan. Murid kisar Pak Kuning itu pun rasa-rasanya dapat menangkap maksud Ki Waruju. Sebenarnya lah Ki Waruju pun berkata kepada anak-anak muda talang amba perhatikan anak-anak muda. Demikianlah caranya seseorang berkelahi dengan mempergunakan ilmu kanuragan. Bukan sekedar mempergunakan kekuatan yang terasa sudah ada di dalam diri tanpa diungkapkan dengan baik dan teratur. Sikap Ki Waruju itu ternyata telah mendorong murid kisar Pak Kuning untuk bertempur lebih keras. Rasa-rasanya ia menangkap maksud Ki Waruju untuk menunjukkan kekerasan dunia kanuragan. Dengan demikian maka murid kisar Pak Kuning yang menyebut dirinya rampon itu pun justru telah meningkatkan kemampuannya. Ia mulai menunjukkan kepada anak-anak muda talang amba bahwa mereka belum mengenal arti kekerasan yang sebenarnya. Demikianlah, maka anak-anak muda talang amba itu menjadi sangat terkejut melihat tata gerak murid kisar Pak Kuning itu. Dengan tangkasnya ia berloncatan. Sekali menyerang orang yang berada di depannya, sejenak kemudian tubuhnya berputar melingkar bertumpu kepada satu kakinya. Sedangkan kakinya yang lain menyambar seorang kawannya dan terlempar jatuh keluar arna. Dengan demikian, maka anak-anak muda talang amba itu pun mulai menjadi cemas. Satu-satu mereka mulai disakiti oleh lawannya. Tetapi ternyata anak-anak muda talang amba itu bukan anak-anak muda yang berhati kerdil. Meskipun mereka menjadi berdebar-debar dan mengalami kesulitan yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, ternyata pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan. Setiap unsur yang mereka nilai sebagai pembantu atau orang yang berpihak kepada kisendawa, maka mereka adalah musuh-musuh yang harus dilawan. Namun kemudian mereka tidak dapat ingkar dari satu kenyataan. Satu-satu anak-anak muda yang ada di regol itu tidak lagi mampu berbuat apa-apa lagi. Tenaga mereka terperas dan perasaan sakit menyengat-nyengat. Sentuhan tangan orang yang menyebut dirinya dernama rampon itu bagi anak-anak muda talang amba bagaikan sambaran besi baja. Kiwaruju menyaksikan perkelahian itu dengan saksama. Ia justru mendapat kesempatan untuk melihat apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak muda talang amba apabila benar-benar akan terjadi kekerasan di antara dua golongan yang ada di talang amba. Dalam pada itu, selagi Kiwaruju mengangguk-angguk di saat-saat ia menilai perkelahian itu, Ki Sanggarana merasa sangat cemas. Dengan suara yang bergetar ia berkata Ki Sanak. Bagaimana dengan anak-anak itu? Apakah mereka akan dihancurkan oleh orang asing yang tidak kita kenal itu? Tidak apa-apa. Orang itu tidak akan berbuat sesuatu yang akan dapat mencelakai anak-anak muda talang amba jawab Kiwaruju. Mereka telah mengalami beberapa orang terlempar dari arena dan tidak dapat bangkit lagi jawab menantu Kibuyut itu. Satu latihan yang baik. Aku yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Aku mengenal orang itu. Orang itu sama sekali bukan orang asing jawab Kiwaruju. Menantu Kibuyut itu tidak mengerti sikap Kiwaruju. Namun nampaknya Kiwaruju sama sekali tidak menjadi cemas melihat keadaan. Tetapi yang terjadi ternyata di luar perhitungan. Tiba-tiba saja salah seorang anak muda telah berlari ke Serambi Gandok. Sebelum Kiwaruju dapat berbuat sesuatu, anak muda itu sudah menggapai pemukul kentongan. Tetapi Kiwaruju tidak ingin membuat seluruh kabuyutan menjadi kisruh. Jika kentongan itu sempat ditabuh dalam nada titir maka seisi kabuyutan tentu akan menjadi gelisah. Bahkan mungkin akan dapat mempercepat benturan antara para pengikut Ki Sendawa dan para pengikut menantu Kibuyut itu. Karena itu, tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan oleh Kiwaruju selain mempergunakan kemampuannya. Untunglah bahwa dalam pada itu, perhatian sebagian besar orang-orang yang ada di regol, termasuk Ki Sanggarana sendiri tertuju kepada seorang anak muda yang berteriak kesakitan karena kaki murid kisar Pak Kuning itu mengenai perutnya. Pada saat yang demikian itulah, Makaki Waruju sempat meraih sebutir batu kerikil. Dengan dorongan kemampuannya maka Kiwaruju telah melontarkan kerikil itu dengan jari-jarinya. Akibatnya adalah mengejutkan sekali. Ternyata daya tahan anak muda yang menggapai pemukul kentongan itu terlalu ringkih dibandingkan dengan kekuatan yang mendorong batu kerikil yang mengenai tubuhnya. Karena itu, ketika punggungnya tersentuh batu kerikil itu, anak muda itu pun telah berteriak nyaring. Sejenak kemudian tubuhnya terhuyung-huyung dan jatuh. Terjerambap sebelum tangannya sempat terayun dan menyentuh kentongan yang tergantung di serambi itu. Teriakan anak muda itu memang sangat mengejutkan. Semua orang yang berada di regol telah berpaling kepadanya. Beberapa orang telah berlari-lari mendekatinya. Dalam kekalutan ITN, maka seolah-olah telah terdengar aba-aba untuk menghentikan perkelahian. Anak-anak muda talang ambai yang mulai menjadi gentar melihat sikap dan tata gerak rampun tidak lagi memaksa diri untuk bertempur. Apalagi setelah terjadi peristiwa yang mengejutkan dirambi gandok itu. Kiwaruju ternyata cepat menanggapi keadaan. Dalam keragu-raguan yang mencengkam ia berkata lantan kita hentikan perkelahian. Marilah, kita akan naik ke pendapa. Aku akan mengatakan sesuatu yang penting bagi kalian. Namun dalam pada itu, seseorang bertanya bagaimana dengan anak yang pingsan itu? Bahwa anak itu ke pendapa jawab Kiwaruju. Tetapi kenapa tiba-tiba saja ia menjadi pingsan bertanya yang lain? Aku kurang tahu. Nanti kita akan bertanya kepadanya setelah ia sadar jawab Kiwaruju pula. Untuk sesaat orang-orang yang ada di halaman dan diregol menjadi termangu-mangu. Namun Kiwaruju pun kemudian berkata kepada Ki Sanggarana marilah. Kita akan berbicara. Menantu Ki Buyut itu memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun kemudian tatapan matanya telah terhenti pada orang yang menyebut dirinya bernama Rampon itu. Kiwaruju seolah-olah dapat menangkap perasaan menantu Ki Buyut itu. Karena itu, maka katanya kepada orang yang menyebut dirinya bernama Rampon itu marilah Ki Sanak. Kita akan berbicara di pendapa. Murid kisar Pak Kuning itu menjadi ragu-ragu. Meskipun ia mempercayai Kiwaruju, namun ia digelisahkan oleh waktu yang semakin mendesak. Karena itu, maka katanya Kiwaruju. Aku tidak mempunyai waktu terlalu banyak. Baiklah berkata Kiwaruju jika demikian, apakah kau akan mengatakan sesuatu sekarang atau kau memerlukan hubungan khusus dan tersendiri? Tidak. Aku akan dapat mengatakannya sekarang jawab murid kisar Pak Kuning. Jika demikian, katakanlah sahut Kiwaruju. Murid kisar Pak Kuning itu menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ia bergeser mendekat katanya Kiwaruju. Sebenarnya kedatanganku ini membawa berita yang barangkali penting bagi Ki Sanakgarana. Tetapi aku tidak mendapat kesempatan untuk menemuinya karena aku tertahan di regol. Sementara itu, aku tidak dapat menyampaikan pesan itu lewat orang lain, karena selain pesan itu mungkin tidak dipercaya, ada pula kemungkinan pesan itu diabaikan tidak sampai pada saatnya. Apakah kau dapat mengatakan pesan itu sekarang bertanya Kiwaruju? Murid kisar Pak Kuning yang menyebut dirinya bernama Rampon itu memandang beberapa orang di sekitarnya. Namun kemudian katanya Ki Sanakgarana. Pesan itu sangat penting bagi Kabuyutan Talang Amba, karena akan menyangkut pertumbuhan Kabuyutan ini untuk selanjutnya. Menantu Kibuyut itu mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, murid kisar Pak Kuning itu melanjutkan hari ini telah diambil keputusan oleh Ki Sendawa, bahwa Ki Sanggarana dianggap bersalah telah melakukan tindakan yang tercelah terhadap Ki Sendawa. Ki Sanggarana telah melakukan semacam tenung yang mengakibatkan kegelisahan di dalam lingkungan keluarga Ki Sendawa. Untuk mencegah kemungkinan yang lebih buruk maka Ki Sendawa mengambil keputusan, akan menangkap Ki Sanggarana untuk diadili apa yang sudah aku lakukan Ki Sanggarana itu menjadi haran. Penung jawab Rampon semua yang berpihak kepada Ki Sanggarana telah melakukannya dengan membuat api semalam suntuk dan telah melontarkan semacam senjata tajam ke alam lingkungan keluarga Ki Sendawa. Tidak bantah Ki Sanggarana. Namun Ki Warujulah yang memotong kenapa dengan senjata tajam itu. Ki Warujulah berkata murid kisar Pak Kuning itu kemudian ternyata akibat dari permainan dengan cumplung dan ujung tombak itu berakibat sebaliknya. Ki Sendawa tidak menjadi cemas dan mengurungkan atau menunda niatnya, tetapi justru ia akan mengambil tindakan secepatnya. Apa yang akan dilakukan bertanya Ki Warujulah? Sudah aku katakan. Ki Sendawa akan menangkap Ki. Sanggarana jawab orang itu. Wajah Ki Warujulah menjadi tegang. Sesaat dipandanginya Ki Sanggarana yang menjadi cemas pula. Sementara itu, murid kisar Pak Kuning itu pun berkata perlahan-lahan Ki Waruju, seperti yang sudah aku katakan, aku tidak mempunyai waktu banyak. Aku harus segera kembali sebelum kisar Pak Kuning mengetahui apa yang aku lakukan sekarang ini. Sementara itu, aku ingin menjelaskan sikapku, bahwa aku telah melawan ketika aku hendak ditangkap. Jika aku membiarkan diriku ditangkap dan baru di keesokan harinya aku dipertemukan dengan Ki Sanggarana, mungkin semuanya sudah terlambat. Selebihnya, maka nyawaku pun akan terancam karena kisar Pak Kuning mengetahui bahwa aku telah berhianat kepadanya. Ki Waruju mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada menantu Ki Buyut Ki Sanggarana. Orang ini tidak akan dapat lebih lama tinggal. Biarlah ia kembali agar ia tidak mengalami nasib yang sangat buruk. Aku akan dapat menjelaskan semuanya yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Menantu Ki Buyut itu masih bimbang menanggapi keadaan. Namun sementara itu, murid kisar Pak Kuning itu pun berkata aku minta maaf atas semuanya yang terjadi. Mungkin aku telah menyakiti beberapa orang di antara anak-anak muda kabuyutan ini. Tidak apa-apa Ki Warujulah yang menyahut kau justru sudah memperkenalkan anak-anak muda itu dengan kerasnya benturan olahkanuragan. Apalagi apabila anak-anak muda itu membentur langsung kekuatan olahkanuragan yang sebenarnya. Murid kisar Pak Kuning itu menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Waruju berkata marilah Ki Sanggarana. Kita akan membicarakan persoalan ini di pendapa. Biarlah orang ini kembali ke tempatnya, agar ia tidak mengalami kesulitan di lingkungannya nanti. Ki Sanggarana yang masih bimbang itu hanya mengangguk saja. Namun dalam pada itu murid kisar Pak Kuning itu pun berkata mudah-mudahan tidak semua pembicaraan ini ditangkap oleh anak-anak muda di sekitar kita. Terutama agar mereka tidak mengetahui bahwa aku adalah murid kisar Pak Kuning. Murid kisar Pak Kuning yang mengaku bernama Rampun itu termenung sejenak. Beberapa orang memang memperhatikan pembicaraan mereka. Tetapi agaknya mereka memang tidak akan dapat mengetahui seluruh isi pembicaraan, terutama tentang keadaan murid kisar Pak Kuning itu sendiri. Dalam pada itu, maka murid kisar Pak Kuning itu pun kemudian berkata aku akan minta diri. Lakukan apa yang dapat dilakukan. Besok Kisendawa akan datang bersama kisar Pak Kuning dengan murid-muridnya, termasuk keduan rang anak muda itu. Ki Waruju memandangi Ki Sanggarana yang menjadi cemas. Namun kemudian katanya jangan cemas. Kita akan dapat melakukan banyak usaha untuk menjegahnya. Tetapi Paman Sendawa akan membawa sekelompok orang-orang dari luar lingkungan kabuyutan ini. Mereka tentu akan membantai orang-orang yang tidak bersalah, jika besok aku mencoba bertahan berkata menantuki buyut karena itu, biarlah besok aku menyerah. Apa saja yang akan dilakukan oleh Paman Sendawa. Namun dengan demikian, korban tidak akan berjatuhan. Jadi, kau akan menyerah bertanya Ki Waruju dengan jantung yang tegang. Apa boleh buat? Aku tidak boleh mengorbankan kawan-kawanku untuk keselamatanku. Orang-orang asing itu akan dengan mudah membantai anak-anak muda kabuyutan ini tanpa dapat melawan. Satu contoh yang tidak dapat diragukan, saat ini mereka tidak dapat berbuat apa-apa hanya karena satu orang. Apalagi jika yang datang besok lebih dari satu orang, dan gurunya ada pula di antara mereka. Tetapi jangan cepat berputus asa. Kau harus berusaha berkata Ki Waruju lihat anak-anak muda kawan-kawanmu. Kau kira jika kau menyerah, persoalannya akan sudah selesai? Kau kira jika kau digantung oleh Kisendawa dengan tuduhan tenung, persoalannya sudah teratasi? Tidak. Jika kau kali ini menolak jatuhnya korban, katakan 10-20 orang anak muda, dan selanjutnya kau menyerah. Maka setelah kau digantung, korban akan tetap berjatuhan. Tidak hanya 10 atau pemerintahan Kisendawa, akan jatuh korban yang tidak terhitung banyaknya. Orang-orang yang akan digantung dan dengan kera-kera yang lain akan menemui kematian mereka yang menyedihkan sekali. Nah, apakah kira-kira yang akan mereka katakan menjelang ajal mereka? Mereka akan mengumpatimu, karena kau besok telah menyerah dan sama sekali tidak berjuang untuk merebut kedudukan itu. Bukan karena satu keinginan untuk berkuasa, tetapi dengan menggenggam kekuasaan itu, kau akan dapat mengendalikan kekuasaan itu sendiri. Kata-kata Kiwaruju itu ternyata mampu menyentuh hati menantu Kibuyut itu. Namun ia masih tetap ragu-ragu untuk menerimanya. Dalam pada itu, murid Kisar Pak Kuning itu pun berkata baiklah. Apapun yang akan kalian lakukan, lakukanlah. Aku akan segera kembali agar aku tidak mengalami nasib lebih buruk dari anak-anak muda kabuyutan ini. Kiwaruju tidak mencegahnya. Murid Kisar Pak Kuning itu pun kemudian meninggalkan halaman rumah Kisanggarana, kembali ke padukuhan tempat Kisendawa tinggal. Sepeninggal murid Kisar Pak Kuning, beberapa orang anak muda berusaha mendapatkan penjelasan. Namun Kiwaruju pun kemudian berkata jangan sebut, bahwa seseorang telah datang untuk memberitahukan tentang rencana itu. Kalian harus mengerti, orang itu berusaha menolong Kisanggarana. Apapun tanggapan kita atas usaha baiknya, kita harus mengucapkan terima kasih kepadanya. Siapakah orang itu bertanya seseorang? Untuk sementara kita tidak usah menyebutnya. Mungkin ada satu dua orang yang mendengar pembicaraan kami dengan orang itu. Tetapi sekali lagi aku minta, jangan sebut kedatangannya kepada siapapun juga. Ia sudah berusaha menolong kita, sehingga sewajarnya kita membalas budinya. Bukan justru menjerumuskannya ke alam kesulitan. Bahkan mungkin akan mengancam jiwanya berkata Kiwaruju pula. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Meskipun mereka tidak pasti apa yang dimaksud Kiwaruju, tetapi mereka mengerti bahwa mereka tidak boleh berbicara dengan siapa saja tentang orang itu. Dalam pada itu, Kiwaruju pun sekali lagi bertanya kepada menantu Ki Buyut bagaimana keputusanmu. Kabuyutan talang amba ini sebagian terbesar tergantung kepada keputusanmu kali ini. Jika kau salah mengambil keputusan, maka akibatnya akan sangat parah bagi orang. Orang kabuyutan ini. Sedangkan tanggung jawab kesalahan itu ada di tanganmu. Kau menyudutkan aku berkata Ki Sanggarana. Sama sekali tidak jawab Kiwaruju semuanya terserah kepadamu. Aku memberikan pendapatku. Bagaimana jika kau bertanya kepada anak-anak muda itu, apakah mereka akan menyerahkan kau ditangkap dan diadili oleh Kisendawa? Kau dapat membayangkan, bahwa benturan kekerasan yang ingin kau hindari itu akan tetap terjadi. Bahkan akan dapat berakibat jauh lebih buruk jika kau sudah tidak ada di antara mereka. Dendam dan kebencian akan paling banyak berbicara daripada tujuan yang semula. Dengan demikian, maka kabuyutan ini akan menjadi ajang pembalasan dendam turun-tumurun tidak ada henti-hentinya. Dendam anak akan terlimpahkan kepada cucu-cucu lawannya, sementara cucu-cucu lawannya akan mendendam cicip-cicip di pihak pertama. Menantu kibuyut itu merenung sejenak. Sementara mereka sudah tidak mempunyai waktu cukup banyak. Karena itu, maka halaman rumah Ki Sanggarana itu menjadi tegang. Sementara itu, istri Ki Sanggarana, anak perempuan Ki Buyut Talang Amba yang sudah tidak ada lagi mendengar hiruk pikuk di halaman. Tetapi ia tidak berani keluar rumahnya. Karena itu, maka dengan jantung yang berdebaran ia menunggu. Tetapi Ki Sanggarana tidak seagera masuk ke ruang dalam. Karena itu, ketika keadaan sudah menjadi tenang, dan rasa-rasanya tidak lagi terjadi keributan, maka istri Ki Sanggarana itu berusaha untuk dapat mengetahui keadaan di halaman. Tetapi ia tidak langsung keluar lewat pintu. Peringgitan dan menemui suaminya di pendapa. Tetapi ia telah keluar lewat pintu butulan dan turun ke longkangan. Ketika ia melihat seseorang di longkangan, maka orang itu pun telah dipanggilnya. Apa yang terjadi di halaman bertanya istri Ki Sanggarana kepada orang itu? Tidak begitu jelasnya. Tetapi nampaknya semuanya sudah selesai jawab orang itu. Bagaimana dengan Ki Sanggarana bertanya perempuan itu pula? Tidak apa-apa. Ia tidak mengalami sesuatu jawab orang itu sekarang ia pergi ke pendapa untuk merawat seorang yang pingsan. Kenapa bertanya istri Ki Sanggarana pula? Aku tidak tahu nyai jawab orang itu. Anak perempuan Ki Buyut itu termangu-mangu. Tetapi, ia tahu pasti bahwa tidak terjadi sesuatu dengan suaminya. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di halaman sudah naik ke pendapa. Mereka menekuni peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara Ki Waruju masih saja mendesak cepatlah ambil keputusan Ki Sanggarana. Malam menjadi semakin larut. Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah-wajah di sekitarnya. Rasa-rasanya semua orang memang sedang memandanginya. Dalam pada itu, selagi orang-orang yang duduk di pendapa itu mengalami ketegangan karena sikap Ki Waruju, maka murid kisar Pak Kuning itu dengan tergesa-gesa telah kembali ke rumah Ki Sendawa. Ketika ia sampai ke Regol, maka ia pun menjadi ragu-ragu. Aku sudah pergi terlalu lama berkata orang itu di dalam hatinya. Karena itu, agar tidak seorang pun yang dapat mengetahui jarak waktu yang dipergunakannya, maka orang itu pun telah mengambil jalan lain. Dengan tangkasnya ia telah meloncati dinding halaman. Kemudian diam-diam ia telah pergi ke serambi gandok dan langsung berbaring di amben bambu di gandok itu. Aku akan tidur di sini saja berkata orang, itu di dalam hati. Dengan demikian ia berharap, bahwa tidak seorang pun yang akan dapat menyebutnya, bahwa ia telah berada di luar lingkungan halaman rumah itu terlalu lama. Jika seseorang bertanya, bagaimana aku masuk, maka aku akan dapat mengatakan, bahwa anak-anak yang ada di Regol itu telah tertidur pada saat aku datang berkata orang itu kepada diri sendiri. Lalu asal aku mengatakannya dengan pasti, kedua orang penjaga itu tentu akan ragu-ragu tentang diri mereka sendiri, sementara beberapa orang di gardu itu nampaknya benar-benar telah terhidur. Besok mereka akan melakukan tugas yang besar, sehingga mereka perlu beristirahat. Sebenarnya lah, sebelum dini hari, seseorang telah keluar dari gandok. Dengan gelisah orang itu mengamati halaman. Sementara murid kisar Pak Kuning yang berada di serambi itu benar-benar telah terhidur. Tarikan nafasnya telah terdengar oleh orang yang berdiri di pintu itu. Sambil mengumat orang itu mendekati murid kisar Pak Kuning yang tidur nyenyak itu. Orang gila geram orang yang mendekati itu aku kira ia melarikan diri. Orang itu tidak menghiraukannya lagi. Tetapi ia pun kemudian turun ke halaman dan pergi ke pakiwan. Sejenak kemudian, kisar Pak Kuning sendiri telah keluar pula. Ia pun mendekati orang yang tertidur itu. Sambil menyentuh tubuh orang itu kisar Pak Kuning bertanya hi kenapa kau tidur di situ. Muridnya itu pun terbangun. Sambil bangkit ia pun menguap. Kenapa kau tidur di situ bertanya kisar Pak Kuning. Udara panas sekali. Aku tidak tahan tidur di ruang yang pengap jawab orang itu sambil mengusap matanya semalam aku pergi ke sungai. Tetapi aku segan masuk lagi ke dalam bilik itu. Ternyata aku dapat tidur nyenyak di luar. Kisar Pak Kuning mengerutkan keningnya. Tetapi ternyata ia tidak mencurigainya. Karena itu maka katanya bersiaplah. Apa yang lain sudah bangun pula bertanya orang itu. Mereka sudah bangun meskipun mereka masih ada. Di pembaringan. Kedua orang anak muda itu pun sudah bangun pula jawab kisar Pak Kuning. Murid kisar Pak Kuning itu mengangguk-angguk. Katanya aku akan segera siap. Kita akan memanfaatkan waku sebaik-baiknya. Kita akan melakukan tugas kita di pagi hari. Siang nanti, biarlah kisendawa mengadili kemana kanannya itu berkata kisar Pak Kuning. Baiklah jawab muridnya aku akan pergi ke Pak Kiwan. Demikianlah murid kisar Pak Kuning itu pun segera bersiap-siap. Orang berkumis dan gajah warang pun telah pergi ke Pak Kiwan pula disusul oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam pada itu, ternyata kisendawa pun telah bersiap pula. Beberapa orang kepercayaannya pun telah beradai di halaman menunggu perintah. Kisendawa yang kemudian berdiri di pendapat dengan tidak sabar menunggu kehadiran kisar Pak Kuning dengan murid-muridnya, yang baru sejenak kemudian telah naik ke pendapat itu pula. Dalam kesempatan itu, murid kisar Pak Kuning yang telah mengunjungi menantu Kibuyut telah memberitahukan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentang apa yang dilakukannya. Mudah-mudahan mereka telah bersiap menunggu kehadiran kita desis Mahisa Pukat. Tetapi menantu Kibuyut sebenarnya lah memang seorang yang lemah hati jawab murid kisar Pak Kuning itu. Sejenak kemudian, maka kisar Pak Kuning dan kisendawa pun telah mengadakan pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Nampaknya kisar Pak Kuning telah mendesak agar segalanya segera diselesaikan dengan tuntas. Semakin lama persoalannya akan menjadi semakin berlarut-larut berkata kisar Pak Kuning. Ya, aku sependapat. Kita harus menyelesaikan dengan tuntas. Baru kemudian kita akan membuat laporan kepada aku. Tentu aku tidak akan menolak langkah-langkah yang sudah kita ambil jawab kisendawa. Dengan demikian, maka aku pun akan segera dapat bekerja dengan tenang. Menebas hutan dan membuka satu padepokan di lareng bukit berkata kisar Pak Kuning. Demikianlah, sejenak kemudian orang-orang kisendawa pun telah bersiap. Dikumpulkannya para pengikutnya. Hampir semua laki-laki yang masih muda telah ikut bersama mereka menuju ke padukuhan Kisanggarana. Bahkan mereka pun telah siap menghadapi para prajurit Kisanggarana apabila mereka harus mempergunakan kekerasan. Karena di antara mereka terdapat kisar Pak Kuning dan murid-muridnya, maka para prajurit kisendawa itu merasa bahwa mereka tentu akan berhasil. Mereka tentu akan dapat menangkap menantu Kibuyut dan jika para pengikutnya melawan maka mereka akan dihancurkannya. Jangan ragu-ragu berkata Kisar Pak Kuning meskipun mereka adalah saudara-saudara kalian, tetapi mereka telah merambah jalan yang salah. Kita akan membuat penyelesaian sebaik-baiknya. Tetapi jika mereka menolak, maka kita akan berbuat sesuatu yang akan dapat menegakkan kebenaran di Kibuyutan ini. Kisendawa pun menjadi semakin mantap. Bersama Kisar Pak Kuning, maka setiap kesulitan akan dapat diselesaikan, sementara upah yang dikehendaki oleh Kisar Pak Kuning adalah sesuatu yang selama ini tidak pernah diperlukan. Hutan-hutan lebat di lereng pebukitan. Hutan yang dianggap daerah yang tidak berguna bagi orang-orang talang amba. Bahkan jika hutan itu dapat dijinakan, mereka tidak akan diganggu lagi oleh binatang-binatang buas yang di saat-saat tertentu turun ke padesan. Sebelum Kisendawa berangkat menuju ke tempat kemanakannya, maka ia telah memberikan beberapa pesan. Kepada para pengikutnya untuk meyakinkan bahwa langkah yang diambilnya itu adalah langkah yang paling baik bagi Kibuyutan Talang Amba. Dalam pada itu, Kisar Pak Kuning berkata pula kepada para pengikut Kisendawa itu jika mereka memang menghendaki kekerasan, maka biarlah kami yang menyelesaikannya. Demikianlah sejenak kemudian, maka Kisendawa pun telah memerintahkan orang-orangnya untuk mengikutinya ke Padukuhan Induk Kabuyutan Talang Amba. Sebenarnya lah bahwa iring-iringan itu telah membuat penghuni Padukuhan yang dilewatinya menjadi berdebar-debar. Setiap orang dengan tergesa gesa telah masuk ke dalam rumah mereka dan menutup pintu. Bahkan ada beberapa orang yang dengan tergesa gesa menutup pintu regol halaman rumah mereka. Kisendawa sama sekali tidak menghiraukannya. Ia melihat pintu yang kemudian tertutup. Namun ia tidak menghiraukan, apakah yang menutup pintu itu laki-laki atau perempuan. Atau gadis-gadis atau anak-anak muda. Sementara itu, iring-iringan, para pengikut Kisendawa itu lewat dengan langkah pasti, sebagai sekelompok prajurit yang maju ke medan perang. Apalagi orang-orang itu pun telah membawa senjata pula. Mereka bersiap-siap jika menantu Kibuyut dan para pengikutnya akan menentang kehendak mereka. Dalam pada itu, iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin mendekati Padukuhan Induk. Karena itu, maka Kisendawa pun kemudian menghentikan pasukannya di tengah-tengah bulat. Sekali lagi ia berpesan, bahwa yang mereka lakukan adalah langkah yang paling baik. Karena itu, jika terpaksa maka mereka akan mengambil sikap yang keras. Mereka akan memaksa untuk membawa Kisanggarana yang telah bersalah, melakukan satu tindakan tercelak. Dengan sengaja telah berusaha membunuh Kisendawa, pamannya sendiri dengan mempergunakan kekuatan tenung. Marilah berkata Kisendawa kita berbuat dengan penuh keyakinan, bahwa kita akan berhasil. Kita adalah orang-orang yang dengan sepenuh hati mengabdikan diri kepada kabuyutan ini, yang untuk beberapa saat lamanya berada di bawah kuasa orang-orang yang tidak berhak, yang justru telah dengan licik berhasil menguasai kabuyutan ini. Rasa-rasanya para pengikut Kisendawa itu pun menjadi semakin mantap. Mereka merasa bahwa mereka telah ikut serta dalam satu perjuangan untuk menegakkan kebenaran di kabuyutan mereka. Sesaat kemudian maka iring-iringan yang bersiaga sebagaimana sepasukan prajurit pergi ke medan perang itu telah bergerak pula langsung menuju ke padukuhan induk. Sementara itu, Kisendawa dan orang-orang yang berada di dalam pasukannya menganggap bahwa langkah yang mereka ambil itu tidak akan banyak mengalami hambatan. Orang-orang yang bersikap lain dan berpihak kepada menantu kibuyut itu sama sekali tidak akan menghalangi mereka. Kecuali karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka pun tidak akan mampu mencegahnya. Seandainya mereka bersiap dengan mengumpulkan setiap laki-laki di kabuyutan talang amba, maka akibatnya justru akan menjadi semakin parah bagi mereka. Demikianlah, maka iring-iringan itu mulai memasuki padukuhan induk kabuyutan talang amha. Mereka mulai memasuki regol kabuyutan yang ternyata sudah terbuka. Tetapi sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Kisendawa yang melangkah di ujung iring-iringannya terkejut melihat jalan induk selewat mulut padukuhan itu. Yang pertama-tama nampak oleh Kisendawa adalah sekelompok anak-anak muda yang berada di halaman rumah di sebelah regol padukuhan itu. Mereka tidak menghiraukan sama sekali iring-iringan yang memasuki padukuhan. Bahkan mereka seolah-olah tidak melihat Kisendawa yang berdiri keheranan di ujung iring-iringannya. Ketika iring-iringan itu memasuki regol, anak-anak itu tetap duduk bertebaran di halaman itu. Di antara mereka bersandar tiang-tiang pendapa, sementara yang lain bersandar pepohonan dan dinding halaman. Kisendawa yang keheranan itu terhenti di luar sadarnya. Dengan wajah tegang ia memandangi anak-anak muda itu dengan jantung yang berdegup semakin cepat. Namun dalam pada itu, kisar Pak Kuning mendekatinya sambil berdesis apakah Kisendawa terpengaruh oleh sikap anak-anak gila itu? Kisendawa menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara sendat ia berkata terus terang, agaknya memang demikian. Kisar Pak Kuning mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Jika demikian, lupakan saja apa yang telah kau lihat. Mereka tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Jumlah mereka tidak terlalu banyak dibanding jumlah pengikut Kisendawa. Seandainya mereka ingin bersikap keras, maka anak-anakku akan dapat menyelesaikan mereka dengan cepat. Kisendawa menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah melanjutkan langkahnya menuju ke rumah menantu Kibuyut yang dianggapnya telah menenungnya. Ketika iring-iringan itu lewat, maka anak-anak muda yang berada di halaman itulah yang menarik nafas dalam-dalam. Seorang di antara mereka telah berdesis jantungku hampir terlepas oleh ketegangan. Untunglah Kisendawa tidak mengambil sikap langsung terhadap kita. Aku juga menjadi berdebar-debar. Tetapi bukankah kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan jawab kawannya? Aku mengerti. Tetapi kita adalah orang yang berada di paling depan. Jika terjadi benturan itu, maka kita akan menjadi orang pertama yang terjelat oleh api pertempuran ini jawab yang pertama. Itu sudah kita ketahui. Tetapi kawan-kawan kita tentu tidak akan tinggal diam jawab kawannya mereka sudah dipersiapkan menghadapi segala kemungkinan. Namun seorang yang duduk di sebelah mereka itu menyahut kita bukan seorang prajurit. Kita tidak mampu mempermainkan senjata sebagaimana seharusnya. Aku sebenarnya juga berdebar-debar. Para pengikut Kisendawa adalah orang-orang yang juga seperti kita. Mereka adalah penghuni kabuyutan ini pula. Mereka adalah petani-petani seperti kita. Mereka adalah orang-orang padesan. Bahkan seorang pamanku ternyata telah berpihak kepada Kisendawa jawab yang lain. Namun orang yang pertama menyahut tetapi di antara mereka terdapat orang-orang upahan yang dapat berbuat jauh lebih berbahaya dari Kisendawa sendiri. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata tetapi kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan itu berlaku di kabuyutan ini. Yang lain pun mengangguk-angguk pula. Tetapi bagaimanapun juga mereka merasa cemas menghadapi kenyataan itu. Bahkan mereka mulai membayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi bukankah kita sudah bertekad bulat tiba-tiba seseorang telah berdesis kitalah yang telah mendorong Kisanggarana untuk berdiri tegak menghadapi Kisendawa. Jika sekarang akibat seperti ini terjadi, kita harus ikut mempertanggungjawabkannya. Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak, namun mereka pun kemudian mengangguk-angguk. Bahkan seorang yang berkumis tipis di bawah hidungnya berkata kita sudah siap, meskipun jantung kita berdegup semakin cepat. Akibat seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh menantu kibuyut itu. Tetapi kita yang telah mendesaknya untuk melakukannya. Anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian berusaha untuk menemukan satu sikap yang selama ini telah mereka nyatakan kepada Kisanggarana. Bahkan di antara mereka pernah menganggap bahwa Kisanggarana adalah seorang yang berhati lemah. Karena itu betapapun mereka menjadi berdebar-debar, namun mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka telah bertekad bulat untuk melawan Kisendawa. Kasar atau lembut. Demikianlah Kisendawa itu pun meneruskan langkahnya bersama orang-orangnya. Para pengikutnya pun mulai dirayapi oleh perasaan gelisah. Meskipun di antara mereka terdapat kisar Pak Kuning bersama murid. Muridnya, namun ternyata sikap anak-anak muda talang ambai yang berpihak kepada Kisanggarana telah membuat mereka berdebar-debar. Apalagi ketika mereka sampai di tikungan. Jantung mereka menjadi semakin berdegupan. Ternyata di sebuah halaman di sudut tikungan itu mereka melihat sekelompok anak-anak muda yang lain bertebaran. Sebagian duduk-duduk di tangga pendapa, yang lain berada di serambi gandok. Sekelompok yang lain berada di teritisan. Seperti kelompok yang pertama mereka temui, anak-anak muda itu sama sekali tidak menghiraukan iring-iringan yang lewat di depan regol halaman. Mereka seolah-olah tidak melihat seorang pun lewat di sebelah mereka. Yang duduk tetap pada sikapnya. Yang berbincang tetap saja berbincang, sementara ada yang terkantuk-kantuk. Gila geram kisendawa. Jangan terpengaruh berkata kisar Pak Kuning sambil tersebium tidak ada yang aneh pada mereka. Mereka berusaha untuk mengatasi kekecutan hati dengan sikap yang aneh-aneh. Tetapi sebenarnya lah mereka dicengkam oleh kegelisahan yang tidak teratasi. Kisendawa mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya kisar Pak Kuning benar. Seseorang yang ketakutan akan berusaha untuk berbuat dan bersikap tidak sewajarnya. Karena itu marilah. Kita akan melakukan sesuai dengan rencana kita berkata kisar Pak Kuning. Tetapi berkata kisendawa apakah mereka telah mengetahui rencana kita untuk mengambil sanggarana? Pertanyaan itu telah menyentuh hati kisar Pak Kuning. Dengan dahi yang berkerutia justru mengulangi pertanyaan. Itu ia. Apakah mereka sudah mengetahui rencana kita sehingga mereka dengan sengaja telah mempersiapkan para pengikutnya? Namun sejenak kemudian kisar Pak Kuning itu tersenyum seandainya mereka mengetahui rencana kita. Apakah kita menjadi gentar dan mengurungkan niat kita kisendawa mengerutkan keningnya? Namun katanya kemudian tentu tidak. Kita akan melakukan sesuai dengan rencana kita yang telah kita sepakat bersama. Bagus jawab kisar Pak Kuning. Lalu kita akan menghadapi mereka meskipun mereka telah bersiap. Tetapi soalnya bukan sekedar menghadapi mereka jawab kisendawa. Bukankah dengan demikian berarti bahwa A.A.D. di antara kita yang berhianat? Wajah kisar Pak Kuning menjadi tegang. Sambil mengangguk-angguk ia pun bergumam ya. Tentu ada yang berhianat. Kata-kata itu didengar oleh Murti dan Mahisa Pukat. Bahkan murid kisar Pak Kuning yang telah membocorkan rencana itu pun mendengarnya pula. Dengan demikian mereka pun menjadi berdebar-debar pula. Mungkin kisar Pak Kuning akan menghubungkan kebocoran itu dengan sikapnya semalam. Namun dalam pada itu kisar Pak Kuning itu pun berkata tetapi itu pun tidak mengherankan. Di antara sekian banyak orang pedukuhan kisendawa, tentu ada orang yang tidak sependapat. Karena itu, pengkhianatan itu memang mungkin saja terjadi. Tetapi kita sudah siap menghadapi. Kisendawa mengangguk-angguk. Meskipun demikian kegelisahan masih saja membayang di wajahnya. Ternyata tidak hanya ada dua kelompok anak-anak muda yang bertebaran di halaman rumah di sebelah menyebelah jalan menuju ke rumah menantu Kibuyut. Masih ada beberapa kelompok lagi anak-anak muda yang berada di halaman rumah. Bahkan ketika mereka menjadi semakin dekat dengan halaman rumah Kisanggarana yang luas, mereka menemui sekelompok yang cukup besar dari anak-anak muda yang nampaknya berpihak kepada menantu Kibuyut itu. Tetapi sebelum Kisendawa berkata sesuatu, kisar Pak Kuning telah mendahului menyenangkan sekali. Aku dan murid-muridku tidak akan tanggung-tanggung lagi bekerja hari ini. Kisendawa mengangguk-angguk. Namun ia masih tetap gelisah. Bagaimanapun juga, jumlah anak-anak muda itu jauh melampui jumlah para pengikutnya yang sedang bersamanya saat itu. Dalam pada itu, maka iring-iringan itu akhirnya telah sampai keregol rumah Kisanggarana. Rumah yang mempunyai halaman yang cukup luas. Namun dalam pada itu, baik Kisendawa maupun Kisar Pak Kuning merasa heran. Ternyata bahwa di halaman rumah itu tidak terdapat anak-anak muda yang berkelompok atau bertebaran sebagaimana terdapat di beberapa halaman di pinggir jalan yang mereka lalui. Dalam pada itu, para pengikut Kisendawa pun menjadi saling bertanya. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka hadapi. Sikap anak-anak muda Talang Amba yang menjadi pengikut menantu Kibuyut itu telah mengherankan mereka. Jangan ragu-ragu berkata Kisar Pak Kuning kita memasuki halaman rumahnya. Apapun yang terjadi, kita sudah siap kasar atau halus. Kira yang mana yang akan dipilih oleh menantu Kibuyut itu. Kisendawa pun mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa orang-orang Talang Amba yang berpihak kepada menantu Kibuyut itu lebih banyak daripada yang berpihak kepadanya. Tetapi ia sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan kekerasan ia akan dapat merubah keadaan. Orang-orang yang semula berpihak kepada menantu Kibuyut itu tidak akan dapat berbuat apa-apa jika ternyata menantu Kibuyut itu sudah ditangkap. Sedangkan apabila ia dan para pengikutnya akan melawan, maka akibatnya justru akan menjadi lebih buruk lagi baginya. Untuk beberapa saat Kisendawa termangu-mangu di regol halaman. Namun akhirnya ia pun mendorong pintu regol dan melangkah memasuki halaman. Halaman rumah itu memang sepi. Tidak ada anak-anak muda yang berjaga-jaga atau tidak ada kesan bahwa menantu Kibuyut itu sudah mempersiapkan sesuatu yang dapat dipergunakannya untuk berlindung. Terasa suasana yang aneh berkata Kisendawa agaknya sanggarana memang belum mengetahui apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda itu bertanya salah seorang kepercayaannya. Kisendawa menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang ke arah Kisar Pak Kuning, maka Kisar Pak Kuning itu pun berkata tahu atau tidak tahu. Bukan masalah bagi kita. Kisendawa mengangguk-angguk. Namun kemudian kata Ria mungkin kebiasaan anak-anak muda itu sudah berlangsung sejak lama. Sejak mereka membantu sanggarana untuk melontarkan tenungnya. Mereka di setiap padukuhan yang berpihak kepadanya telah membuat api semalam suntuk sesaat sebelum diketemukan benda-benda aneh di rumah. Sekarang panggil anak itu geram Kisar Pak Kuning yang tidak sabar. Kisendawa pun mengangguk-angguk. Dipandanginya pendapa yang sepi. Seketeng yang masih tertutup dan gandok yang kosong. Namun sejenak kemudian terdengar suara Kisendawa lantang sanggarana. Hih, sanggarana. Ini aku datang. Tidak terdengar jawaban. Rumah itu menjadi sesepik kuburan. Sanggarana. Hih, sanggarana. Kisendawa itu pun berteriak. Namun tidak seorang pun yang nampak keluar dari pintu rumah yang masih saja tertutup. Gila geram Kisendawa aku akan mencarinya ke dalam. Jangan cegah Kisar Pak Kuning mungkin anak itu sengaja memancingmu. Kisendawa menjadi ragu-ragu. Namun sekali lagi ia berteriak Hih, sanggarana. Ini aku pamanmu. Tetapi rumah itu benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun yang menanggapi suara Kisendawa yang bergetar oleh debar jantungnya. Jadi apakah kita akan tetap berteriak-teriak di sini tanpa melihat ke dalam rumah itu tiba-tiba saja Kisendawa bertanya. Kisar Pak Kuning mengerutkan keningnya rumah itu agaknya memang kosong meskipun demikian ia tetap mencegah agar Kisendawa tidak memasuki rumah itu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja dari seketeng sebelah kiri, seseorang menjengukkan kepalanya. Dengan wajah ketakutan ia memandang ke halaman rumah yang penuh para pengikut Kisendawa. Hampir berteriak Kisendawa dan beberapa orang yang melihat orang yang menjengukkan kepalanya itu berkata Hih, ternyata ada orang di rumah ini. Orang yang menjengukkan kepalanya itu masih berdiri di tempatnya. Ia tidak beranjak ketika seorang kepercayaan Kisendawa mendekatinya Hih, kau penghuni rumah ini. Orang itu termangu-mangu. Tetapi tiba-tiba saja kepercayaan Kisendawa itu justru menariknya dengan kasar sambil membentak kau tinggal di rumah ini. Orang itu terlempar beberapa langkah keluar seketeng. Hampir saja ia jatuh terbanting. Namun ia masih berhasil bertahan meskipun terhuyung-huyung. Jawab teriak kepercayaan Kisendawa itu kau penghuni rumah ini. Ya, ya Kisanak jawab orang itu aku ikut tinggal di rumah ini bersama Kisanggarana. Di mana Kisanggarana sekarang bertanya kepercayaan Kisendawa itu. Orang itu nampaknya ragu-ragu untuk menjawab. Namun kepercayaan Kisendawa itu telah mencengkam pundaknya sambil membentak jawab. Di mana Kisanggarana sekarang? Orang itu menjadi gemetar. Namun kemudian jawabnya Kisanggarana berada di banjar. Di banjar kepercayaan Kisendawa itu mengulang untuk apa ia pergi ke banjar? Orang yang gemetar itu tidak segera menjawab. Sementara kepercayaan Kisendawa itu bertanya pula di mana isterinya? Apakah ia berada di rumah? Tidak orang itu semakin gemetar mereka memang tidak ada di rumah. Bohong teriak kepercayaan Kisendawa itu di mana mereka sekarang, Hi bersembunyi. Jika kau berbohong, aku piling lehermu sampai patah geram kepercayaan Kisendawa yang garang itu. Aku berkata sebenarnya jawab orang yang ketakutan itu. Kepercayaan Kisendawa itu menggeram. Sejenak kemudian ia pun berpaling ke arah Kisendawa. Dengan suara lantang ia bertanya apakah kita begitu saja mempercayainya? Kisendawa termangu-mangu sejenak. Namun Kisar Pak Kuninglah yang menjawab kita akan melihat apakah ia berada di rumah atau tidak. Mungkin Kisanggarana itu hanya bersembunyi saja di kolong-kolong amben di biliknya atau di atas kandang. Kita akan menggeledah rumahnya berkata kepercayaan Kisendawa itu. Ya baru Kisendawa menyahut lihat semua ruang di rumah itu. Kepercayaan Kisendawa itu pun kemudian memerintahkan para pengikut Kisendawa untuk dengan serentak memasuki rumah itu dan mencari apakah Kisanggarana ada di rumah. Sementara yang lain telah diperintahkannya untuk mengepung rumah itu, agar tidak seorang pun yang dapat keluar atau memasuki halaman meskipun meloncati dinding. Sejenak kemudian, maka para pengikut Kisendawa itu pun telah mengambur memasuki rumah Kisanggarana mereka telah memasuki setiap ruangan dan memeriksa setiap sudut. Kolong-kolong amben pun mereka singkapkan sementara yang lain telah naik ke atas kandang untuk melihat apakah Kisanggarana bersembunyi di atas kandang itu. Tetapi tidak seorang pun yang menjumpai Kisanggarana ataupun istrinya. Rumah itu benar-benar kosong. Selain orang yang menjengukkan kepalanya lewat seketeng dan yang kemudian telah memberitahukan bahwa Kisanggarana ada di banjar, di rumah itu sama sekali tidak dijumpai seorang pun juga. Dengan geram para pengikut Kisendawa itu pun kemudian telah melaporkan apa yang mereka jumpai di rumah itu mereka tidak menemukan Kisanggarana atau istrinya. Bahkan orang lain pun tidak ada di rumah itu pula. Kepercayaan Kisanggarana yang jengkel itu pun kemudian mengguncang tubuh orang yang ditemuinya di seketeng itu sambil berkata marilah. Ikut kami ke banjar. Jika kami tidak menemukan Kisanggarana di banjar, maka kau akan menjadi korhan tipu musliatmu sendiri. Wajah orang itu menjadi pucat. Katanya kemudian aku mendapat perintah Kisanggarana untuk menunggui rumahnya. Karena itu aku tidak berani meninggalkan halaman ini. Persetan geram kepercayaan Kisanggarana itu sambil mencengkam leher orang itu kau harus ikut kami atau kau akan kami bantai di sini. Jangan. Jangan sakiti aku pinta orang itu dengan memelas. Tetapi kepercayaan Kisanggarana itu sama sekali tidak menjadi belas kasihan. Bahkan ia bersikap semakin garang terhadap orang itu. Sambil mendorongnya ia berkata lantang cepat. Lakukan perintahku. Ikuti kami pergi ke banjar. Jika orang yang kau katakan itu tidak terdapat di banjar, maka kau akan menjadi sasaran kemarahan kami. Orang itu menjadi gemetar. Tetapi ia tidak dapat menolak untuk mengikuti iring-iringan itu pergi ke banjar. Demikianlah, maka Kisendawa dan Kisar Pakuning pun telah memutuskan untuk pergi ke banjar. Dengan suara berat Kisar Pakuning berkata kita harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Mungkin menantu Kibuyut itu memang sudah mengetahui bahwa kita akan datang pagi ini. Karena itu titik maka ia telah pergi mengungsi. Sementara itu di banjar telah terdapat pula anak-anak muda sebagaimana kita lihat berada di pinggir jalan itu. Kisendawa mengangguk-angguk. Ia pun kemudian memerintahkan kepada para pengikutnya agar mereka bersiap-siap menghadapi pertempuran yang mungkin terjadi. Menurut perhitungannya, Kisanggarana memang sengaja menunggunya di banjar sambil menyiapkan anak-anak muda yang berpihak kepadanya. Demikianlah, maka sejenak kemudian Kisendawa dan Kisar Pakuning bersama para pengikutnya telah pergi ke banjar. Orang yang mereka tangkap di rumah Kisanggarana itu pun mereka iring di paling depan. Dengan tubun gemetar orang itu berjalan sambil sekali-sekali berpaling ke arah Kisendawa, Kisar Pakuning atau kepercayaan Kisendawa yang telah menangkapnya. Tetapi kepercayaan Kisendawa itu selalu membentaknya dan mendorongnya untuk berjalan terus. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan banjar kabuyutan di Padukuhan Induk itu. Banjar yang menjadi pusat kegiatan penghuni Padukuhan Induk itu. Dalam pada itu, maka orang-orang yang tinggal di pinggir jalan telah menutup pintu rumah mereka. Tidak seorang pun yang berani berada di jalan ketika iring-iringan Kisendawa itu lewat. Karena itu, Padukuhan itu terasa menjadi sepi. Halaman-halaman menjadi lengang, dan tidak ada seorang pun yang berjalan di jalan Padukuhan itu. Namun yang mendebarkan jantung, sekali lagi iring-iringan itu melihat sekelompok anak-anak muda di halaman rumah di sudut simpang jalan. Mereka pun sama sekali tidak menghiraukan ketika iring-iringan itu lewat, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tetapi selagi orang-orang dalam iring-iringan itu termangu-mangu, Kisar Pakuning berkata lantang jangan hiraukan mereka sebagaimana mereka tidak menghiraukan kalian. Para pengikut Kisendawa itu menggeretakan giginya. Mereka mencoba untuk tidak menghiraukan anak-anak muda yang duduk di halaman. Dengan demikian maka iring-iringan itu berjalan terus. Semakin lama menjadi semakin dekat dengan banjar Kadbu Yutan. Mereka tidak lagi menghiraukan, jika mereka melihat anak-anak muda yang duduk di halaman rumah, atau di kebon-kebon yang kosong. Mereka telah membulatkan dekat mereka untuk menghadapi apapun juga di banjar Kadbu Yutan. Mereka sama sekali tidak gentar menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Demikianlah maka akhirnya iring-iringan itu mendekati regol banjar Kadbu Yutan. Kisendawa yang menggiring orang yang mereka temukan di halaman rumah Kisanggarana berada di paling depan. Di sebelah Kisendawa, Kisar Pak Kuning berjalan sambil menengadahkan kepalanya. Namun iring-iringan itu menjadi termangu-mangu ketika mereka melihat bahwa di banjar Kadbu Yutan itu keadaannya jauh berbeda dari keadaan rumah Kisanggarana. Ternyata di banjar itu terdapat beberapa kelompok kecil anak-anak muda. Mereka bergerombol di beberapa tempat di luar regol halaman banjar. Namun ada beberapa kelompok lagi yang duduk-duduk di dalam regol halaman banjar. Kisar Pak Kuning melihat keraguan-keraguan yang mulai merayapi lagi perasaan orang-orang yang mengikuti Kisendawa. Sikap para pengikut Kisanggarana denar-benar telah mengguncang jantung mereka. Namun dalam pada itu, Kisar Pak Kuning itu pun berkata lantang tanpa menghiraukan para pengikut Kisanggarana apakah kalian masih tetap pada sikap dan pendirian kalian? Nah, jika demikian, marilah. Kita sudah sampai pada langkah terakhir dari kerja kita. Orang-orang yang mengikuti Kisendawa itu pun saling berpandangan sejenak. Namun ketika mereka melihat wajah Kisar Pak Kuning dan murid-muridnya yang nampaknya tetap tenang, maka mereka pun menjadi semakin mantap. Nah berkata Kisar Pak Kuning kita lakukan niat kita. Kita tangkap menantuki buyut yang licik itu. Kisendawa pun kemudian menggeretakan giginya, lah mencari kekuatan di dalam dirinya. Kemudian dengan langkah tetap ia melangkah memasuki regol halaman banjar kad buyutan. Demikian Kisendawa memasuki regol, maka para pengikutnya pun telah mengikutinya pula. Dengan demikian maka halaman banjar itu pun telah dipenuhi oleh para pengikut Kisendawa, sementara anak-anak muda yang berada di halaman itu masih tetap berada di tempatnya. Namun dalam pada itu, kedatangan para pengikut Kisendawa bersama Kisar Pak Kuning dengan murid-muridnya itu telah mendebarkan para pengikut Kisanggarana. Meskipun dalam sikap mereka, seolah-olah mereka acuh tak acuh saja atas kedatangan iring-iringan itu namun sebenarnya lah bahwa mereka pun menjadi sangat gelisah. Sementara itu, ketika Kisendawa telah berada di depan tangga pendapa banjar, maka ia pun telah bertanya kepada orang yang mengatakan bahwa Kisanggarana berada di banjar. Nah, sekarang tunjukkan. Di mana Kisanggarana? Ia berada di banjar jawab orang itu. Sementara itu, kepercayaan Kisendawa telah mengguncangnya sambil mementak tunjukkan. Di mana orang itu sekarang? Orang-orang yang sejak semula berada di halaman itu menjadi semakin berdebar-debar. Orang yang mengguncang tubuh tanpa mengekang diri itu adalah seorang pengikut Kisendawa. Orang itu adalah orang talang amba sebagaimana dikenal oleh banyak orang. Namun sikapnya memang mendebarkan jantung. Orang yang diketemukan di halaman rumah Kisanggarana itu pun menjadi gemetar. Dengan suara sendat ia berkata yang mengatakan bahwa menantu Kibuyut itu berada di banjar adalah ia sendiri. Ya, sekarang orang itu ada di mana bentak kepercayaan Kisendawa itu semakin keras. Orang yang ditanya itu menjadi semakin gemetar. Dipandanginya halaman rumah itu. Namun ia tidak melihat menantu Kibuyut. Anak-anak muda yang berada di halaman itu menjadi semakin gelisah. Mereka memang mendapat pesan untuk tidak mengambil sikap sebelum mereka mendapat isyarat. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap berada di tempat atau bergeser menepi. Tetapi mereka tidak boleh mengambil satu tindakan tertentu. Di samping pesan itu sebenarnya lah anak-anak muda itu memang dihinggapi satu kecemasan, bahwa kisar Pak Kuning dan murid-muridnya akan dapat melakukan kekerasan dan tidak akan terlawan. Sementara itu, kepercayaan Kisendawa itu masih juga membentak-bentak sambil mengguncang tubuh orang yang diketemukannya di halaman rumah Kisanggarana. Tunjukkan di mana menantu Kibuyut itu bersembunyi. Jika kau tidak mau menunjukkan, atau kau memang membohongi kami dan berusaha menjebak kami, maka kau adalah orang yang pertama yang akan terbunuh di sini. Tidak. Aku tidak berbohong. Aku mengatakan sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh Kisanggarana. Jika ia tidak ada di sini, maka bukan akulah yang berbohong. Tetapi menantu Kibuyut itulah yang membohongi aku dan akibatnya, kalian pun telah dibohonginya pula jawab orang itu. Setan alas tiba-tiba kepercayaan Kisanggarana itu mencekiknya sehingga orang itu mengaduh tertahan. Wajah anak-anak muda yang ada di halaman banjar itu menjadi tegang. Tetapi seperti yang dipesankan, sebelum ada isyarat apapun juga, mereka tidak boleh bertindak. Bahkan seandainya isyarat itu mereka lihat juga, hati mereka menjadi sangat berdebar-debar melihat Kisendawa dan para pengikutnya bersama murid-muridnya. Sementara itu, satu-dua orang yang melihat satu di antara murid Kisar Pakuning itu menjadi semakin tegang. Orang itu adalah orang yang semalam mereka lihat. Peran apakah yang sebenarnya dilakukan bertanya anak-anak muda itu di dalam hatinya. Meskipun mereka sudah menduga bahwa orang itu mempunyai niat yang baik, tetapi mereka yang tidak tahu sama sekali tentang dirinya, bertanya-tanya juga di dalam hati. Sementara itu, suasana benar-benar menjadi tegang. Apalagi ketika kemudian di luar regol itu menjadi semakin banyak anak-anak muda yang mengalir dari beberapa penjuru. Mereka yang sudah melihat kehadiran Kisendawa dengan para pengikutnya memasuki padukuhan induk, telah mendapat perintah untuk berkumpul di depan halaman banjar Kadbu Yutan. Kisar Pakuning yang menyadari bahwa ternyata para pengikut Kisanggarana sudah siap menerima kedatangan Kisendawa, telah bersiap-siap pula. Bahkan ia pun telah berbisik kepada Gajah Wareng hati-hatilah. Suruhlah anak-anak itu bersiap. Mungkin kita benar-benar akan bertempur. Gajah Wareng berpaling kepada murid-murid Kisar Pakuning yang lain. Namun ia pun mengangguk kecil ketika murid-murid Kisar Pakuning itu pun mengangguk pula. Namun dalam pada itu, kepercayaan Kisendawa agaknya sudah tidak sabar lagi. Orang yang membawa mereka ke banjar itu pun telah diguncang-guncangnya sambil mencekik lehernya dan berteriak cepat. Katakan, di mana menantu Kibuyut itu. Kalau kau tidak menjawab dan tidak dapat menunjukkannya, maka kau akan aku cekik sampai mati. Jangan teriak orang itu. Lalu ia pun berteriak pula. Kisanggarana. Apakah kau benar-benar berada di banjar ini? Sejenak halaman itu dicengkam oleh keheningan. Seolah-olah setiap orang menunggu jawaban yang akan mereka dengar dari pintu banjar yang terbuka. Sebenarnya lah, setiap jantung telah berdegup semakin keras. Yang keluar dari pintu itu bukan sebuah teriakan nyaring, tetapi justru menantu Kibuyut itu telah melangkah keluar dengan langkah ragu. Nah desis orang yang sedang dicekik itu itulah orang yang kau cari. Bukankah ia benar-benar berada di banjar ini? Orang itu pun perlahan-lahan telah dilepaskan. Dengan wajah yang garang, kepercayaan Kisendawa itu memandang menantu Kibuyut yang berdiri di pendapa. Dalam pada itu ketegangan benar-benar telah mencengkam. Semua orang memandang menantu Kibuyut. Itu dengan wajah yang penuh dengan pertanyaan. Baik orang-orang yang datang bersama Kisendawa, maupun para pengikut Kisanggarana itu sendiri. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja terdengar suara menantu Kibuyut itu Paman Sendawa. Selamat datang di banjar kabuyutan ini? Pertanyaan itu membingungkan Kisendawa. Hampir di luar sadarnya ia mengumpat. Namun dalam pada itu, Kisanggarana itu bertanya lebih lanjut Paman. Apakah kepentingan Paman datang ke banjar ini bersama dengan para pengikut Paman? Kisar Pak Kuning yang berdiri di sebelah Kisendawa berdesis perlahan katakan terus terang, Apakah keperluan kita datang kemari? Kisendawa memandang kemanakannya yang berdiri tegak di pendapa itu. Baru sejenak kemudian ia berkata Sanggarana. Ketahuilah, bahwa aku benar-benar datang pagi ini. Aku kirakah sudah mengetahuinya, menilik persiapan yang telah kau lakukan untuk menyambut kedatangan kami. Wajah Kisanggarana itu pun berkerut. Namun kemudian ia mengangguk-angguk. Katanya kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Tetapi seorang yang berada di sawah melihat iring-iringan yang datang ke induk padukuhan ini. Omong kosong. Kau tidak akan sempat membuat persiapan yang demikian rapi. Tetapi aku tidak peduli. Mungkin kau sudah mengetahui pula bahwa aku datang untuk menangkapmu. Mengadilimu dan memberikan hukuman kepadamu. Karena kau sudah berusaha membunuh aku. Kisanggarana mengerutkan keningnya. Dengan ragu ia bertanya apa yang sudah aku lakukan untuk membunuh paman. Jangan berpura-pura. Kau sudah menenungku. Kau persiapkan semua orang yang dapat kau pengaruhi dengan janji-janji yang tidak akan mungkin kau penuhi. Semalam suntuk mereka menyalakan api. Sementara itukah sudah menyuruh seseorang melontarkan tenung kepadaku dengan dukungan sikap orang-orangmu. Tetapi untunglah bahwa tenungmu sama sekali tidak berarti bagiku. Meskipun demikian usaha pembunuhan itu harus dicegah. Kau harus ditangkap berkata Kisendawa. Paman jawab menantu Kibuyut jangan asal saja menuduh. Sebenarnya sampai hari ini aku belum pernah mengambil sikap apapun yang dapat diartikan menentang kehendak paman. Meskipun paman tentu merasa bahwa aku telah memusuhi paman. Jangan ingkar teriak Kisendawa apapun yang kau katakan. Aku mempunyai banyak saksi bahwa di rumahku ada benda-benda yang terlontar oleh kekuatan. Kisanggarana menarik nafas dalam-dalam. Namun sebenarnya lah bahwa ia memang merasa telah melakukan satu langkah yang dikatakan oleh Kisendawa meskipun bukan satu kekuatan tenung. Dalam pada itu, maka terdengar Kisendawa itu pun melanjutkan kata-katanya Sanggarana. Kau harus mempertanggungjawabkan tingkah lakumu. Aku datang untuk menangkapmu. Wajah menantu Kibuyut itu menjadi tegang. Katanya paman. Kita akan dapat menempuh jalan yang paling baik untuk memecahkan persoalan kita. Bukan kerus seperti yang paman tempuh sekarang. Aku tidak melihat jalan lain berkata Kisendawa menurut pendapatku jalan ini adalah jalan yang paling adil. Kau telah mencoba membunuhku. Dan percobaan pembunuhan itu merupakan satu kejahatan yang harus dihukum. Apalagi menilik alasan pembunuhan yang akan kau lakukan itu adalah karena kau ingin merebut kedudukanku. Paman jangan asal saja menuduh berkata Kisanggarana tetapi sebaiknya kita mempergunakan Kiro yang paling baik bagi keluarga manusia untuk memecahkan persoalannya. Kita bukan penghuni belantara yang buas yang tidak mengenal peradaban. Yang hanya mengenal kekerasan dan kekuatan. Persetan geram Kisendawa kau telah mendahului melakukannya. Sekarang kau menyebut-nyebut tentang peradaban. Apakah tenung itu Kiro yang terbaik menurut pendapatmu? Paman Kisanggarana berusaha untuk menjelaskan kita dapat berbicara. Terlambat. Jika kau belum nenungku, maka kita akan berbicara. Tetapi sekarang tidak. Kita akan menangkapmu. Jika kau dan orang-orangmu melawan, maka kami akan membinasakanmu. Kau dengar. Kami mempunyai kekuatan cukup untuk membinasakanmu berkata Kisendawa. Percakapan itu ternyata telah menggelitik hati para pengikut dari kedua belah pihak. Anak-anak muda talang ambai yang berpihak kepada Kisanggarana, yang semula merasa ngeri melihat kehadiran Kisendawa bersama orang-orang yang diupahnya, ketika mereka merasa bahwa jumlah mereka menjadi kian banyak, maka mereka pun menjadi bangkit dan keberanian mereka pun mulai tumbuh. Karena itu, maka beberapa orang pemimpin anak muda pengikut Kisanggarana itu pun mulai bangkit berdiri. Namun dengan demikian, maka para pengikut Kisendawa pun mulai bersiap-siap pula. Bahkan Kisar Pak Kuning pun telah berpaling kepada Gajah Wareng yang kemudian berbisik kepada murid Kisar Pak Kuning yang berkumis bersiap-siaplah. Anak-anak muda itu akan dapat menjadi gila dan berbuat aneh-aneh. Kalian telah mendapat tumbuh wenang untuk terbuat apa saja. Orang berkumis itu mengangguk-angguk. Dan orang itu pun telah berkata pula kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta murid Kisar Pak Kuning yang seorang bersiaplah. Kita akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan siapakah kita sebenarnya. Demikianlah, dua kekuatan yang besar telah saling berhadapan. Anak-anak muda Talang Amba yang berpihak kepada Kisanggarana telah bersiap. Mereka tinggal menunggu isyarakat untuk bertindak. Namun sementara itu, para pengikut Kisendawa pun telah bersiap pula. Mereka sama sekali tidak menjadi berkecil hati, karena di antara mereka terdapat Kisar Pak Kuning dan murid-muridnya yang memiliki kemampuan tidak terbatas. Cepat bentak Kisendawa menyerahlah. Atau kami akan membinasakan kalian semua dan titik menjadikan padukuhan ini karang abang. Bentakan yang menggelegar itu memang mendebarkan. Sementara Kisendawa melanjutkan jangan mencoba melawan. Setiap perlawanan berarti mempercepat perjalanan kekematian dan kehancuran padukuhan ini. Anak-anak muda yang mulai bangkit itu tiba-tiba telah dicengkam lagi oleh kegelisahan. Sejenak kemudian, ketegangan telah mencengkam halaman banjar kabuyutan itu. Setiap orang menjadi berdebar-debar. Namun masing-masing telah mempersiapkan senjata mereka untuk menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja telah terjadi sesuatu yang menggemparkan. Sesuatu yang tidak terduga-duga sebelumnya. Kisanggarana yang melihat kemungkinan yang pahit itu terjadi, telah mengambil satu sikap yang mengejutkan. Dengan langkah pasti, Kisanggarana maju ke tangga pendapa. Sambil menengadahkan dadanya ia berkata lantang Paman Sendawa. Persoalan ini adalah persoalan kita. Persoalan Paman dan aku. Meskipun orang-orang talang amba berkepentingan, tetapi mereka akan menerima keputusan yang kita ambil bersama. Karena itu, marilah kita bersepakat untuk mengambil satu keputusan. Siapa yang akan memegang jabatan yang sampai saat ini tidak menentu ujung pangkalnya itu? Paman atau aku? Selama ini sebenarnya aku berusaha untuk menghindar dari persoalan itu, karena aku dan istriku sama sekali tidak berminat untuk berebut kedudukan melawan Paman sendiri. Tetapi dalam keadaan seperti ini, aku tidak dapat mengelak lagi. Persoalan ini adalah persoalanku. Karena itu, jika terjadi benturan kekerasan maka biarlah aku dan Paman saja yang terlibat. Wajah orang-orang yang mendengar keputusan Ki Sanggarana itu terperanjat. Wajah mereka menjadi semakin tegang dan jantung mereka pun menjadi berdebaran. Ki Sendawa pun terkejut bukan buatan. Ia pun tidak menyangka sama sekali, bahwa dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba saja Sanggarana telah menantangnya. Ki Sanggarana berdiri tegak di tempatnya. Seolah-olah ia telah yakin akan kebenaran langkahnya. Karena itu, maka ia pun kemudian melanjutkan Paman, jika aku mengambil langkah itu adalah semata macu karena aku tidak ingin melihat pertengkaran dan apalagi benturan kekerasan antara orang-orang talang ambas sendiri. Orang-orang yang karena satu sebab berpihak kepada Paman, sementara orang lain berpihak kepadaku. Jika kedua kekuatan itu berbenturan, maka tentu akan jatuh korban. Mungkin di antara orang-orang yang berpihak kepada Paman. Tetapi mungkin orang-orang yang berpihak kepadaku. Karena itu, daripada di antara mereka akan jatuh korban, maka lebih baik kita berdua mengambil penyelesaian. Bukan maksud kita untuk duduk di atas satu kedudukan dengan mengorbankan orang lain. Wajah Kisendawa menjadi merah padam. Kemarahannya telah membakar jantungnya, sehingga justru karena itu, untuk sesaat ia berdiri tegak mematung tanpa dapat berbuat sesuatu. Baru sejenak kemudian terdengar ia mengumpat kasar. Katanya kemudian anak iblis. Kau berani menantang aku hi seharusnya kau mengenal aku. Seharusnya kau tahu bahwa aku akan dapat memutar leharmu. Kenapa kau mencoba menantang aku dalam perang tanding? Hanya sekedar untuk menentukan siapa yang akan menjadi buyut di kabuyutan ini, jawab sanggarana. Lalu sebab aku tidak mempunyai care lain. Paman tentu akan menolak jika aku mengusulkan untuk membuat saja semacam mudian. Aku dan paman akan mengambil masing-masing sehelai daun dengan matlah, tertutup pada sebatang pohon yang sama. Siapa yang memiliki daun yang lebih lebar, ia akan menjadi buyut di kabuyutan talang amba. Persetan geram Kisendawa. Nah, karena itu, maka care yang paling baik, yang agaknya cukup memadai bagi paman adalah kita akan berkelahi. Siapa yang memenangkan perkelahian itu akan menjadi buyut di kabuyutan ini. Kemenangan akan ditandai dengan keadaan lawannya. Jika lawannya sudah tidak dapat melawan sama sekali atau menyerah, maka perkelahian itu sudah dianggap selesai berkata Kisanggarana selanjutnya. Wajah Kisendawa menjadi semakin tegang. Sementara itu Kisar Pak Kuning pun menjadi tegang. Ia tidak segera dapat memberikan petunjuknya. Kisar Pak Kuning tidak tahu pasti siapakah yang lebih kuat di antara kedua orang itu. Namun menilik sikap menantu kibuyut itu, ia tidak banyak memiliki kelebihan dari orang-orang lain. Apalagi menilik sikapnya selama ini. Tetapi bahwa tiba-tiba saja ia telah menantang Kisendawa dalam satu perkelahian, hal itu telah membuatnya ragu-ragu untuk mengambil satu sikap. Sementara itu, maka Kisanggarana itu pun telah mendesaknya. Katanya marilah paman. Aku persilahkan paman mengambil satu keputusan. Anak Stan. Ternyata kau terlalu sombong. Jauh lebih sombong dari yang aku duga. Apa yang sebenarnya telah mendorongmu menantangku berkelahi seorang lawan seorang apakah kau baru saja berguru kepada orang-orang saku atau kau baru saja bangun dari sebuah mimpi yang mengagumkan? Tidak paman jawab. Sanggarana aku tidak bermimpi dan aku tidak berguru kepada siapapun. Tetapi lebih baik aku yang menjadi korban perselisehan ini daripada orang-orang lain yang tidak banyak mengetahui persoalan yang sebenarnya di antara kita. Apalagi kita sendiri pun dapat memandang persoalan ini dari segi yang berbeda. Jika paman merasa berhak untuk menjadi buyut di kabuyutan ini, maka banyak orang berpendapat bahwa aku pun berhak, karena aku adalah menantuki buyut yang baru saja meninggal. Persetan potong kisendawa aku adalah anak orang yang seharusnya berhak atas kabuyutan ini. Tetapi orang yang berhak itu telah dibunuh dengan licik. Nah, itu adalah cerita menurut paman. Mungkin orang lain mempunyai cerita yang lain. Orang lain mengatakan bahwa ayah paman yang paman sebut-sebut itu sebenarnya memang tidak berhak, karena ia lahir dari ayah yang berbeda dengan ayah kibuyut, mertuaku yang kemudian menjadi buyut. Tetapi perbedaan pendapat yang demikian hanya akan memperpanjang persoalan saja. Kini aku berhadapan dengan kibuyut. Marilah kita selesaikan persoalan kita. Jangan ada setetespun darah yang tertumpah. Apalagi nyawa yang lepas dari wadagnya, hanya karena kita berselisih. Kau memang sudah gelas anggarana teriak kisendawa tetapi jika itu yang kau kehendaki, baiklah. Kau dan setiap orang tentu tahu, apa yang akan terjadi. Terserah kepada apa yang akan terjadi jawab kisanggarana jika aku kalah, aku akan melepaskan perasaanku bahwa sebaliknya akan terjadi. Kisendawa menggeretakan giginya. Namun dalam pada itu kisar Pak Kuning berbisik apa orang itu mempunyai bekal ilmu. Tidak sahut kisendawa. Sedangkan kisendawa memilikinya betapapun sedikit. Karena itu, agaknya kisendawa akan dapat memenangkan perang tanding itu desis kisar Pak Kuning pula. Kisendawa menggeretakan giginya. Katanya aku yakin, bahwa aku akan dapat memilih leharnya. Ia terlalu sombong dan tidak tahu diri. Jika demikian, apalagi yang ditunggu berkata kisar Pak Kuning selanjutnya. Wajah kisendawa menjadi bertambah tegang. Namun, yang dikatakan oleh kisar Pak Kuning untuk mendorongnya cepat bertindak. Karena itu, maka katanya kemudian baiklah anak dumu. Marilah, kita selesaikan persoalan kita tanpa melibatkan orang lain. Terima kasih paman jawab kisanggarana dengan demikian. Maka siapapun yang akan menang, tidak akan dianggap berdiri di atas korban kawan sendiri. Tidak akan ada korban di sini. Dan tidak akan ada seseorang yang meratapi kematian keluarganya. Sekarang turunlah. Kita akan berkelahi di arna jawab kisendawa. Kita percayakan arna itu kepada para pengikut kita masing-masing. Mereka tentu akan melingkari kita yang akan menjajagi ilmu kita masing-masing jawab kisanggarana. Tetapi mereka tidak akan berdiri tegak di tempatnya sebagaimana sebatang patok bambu. Patok bambu tidak akan bergeser seujung rambut pun, apapun yang terjadi di tengah-tengah arna. Tetapi seseorang mungkin akan bergerak. Mungkin akan menyebab dan mungkin akan bergeser maju. Baiklah paman jawab kisanggarana. Orang-orangku akan dengan cepat menyiapkan sebuah arna. Mereka akan memotong bambu, membuat patok dan memasang gawar. Demikianlah, dalam waktu yang singkat, para pengikut menantu kibuyut itu telah menyiapkan sebuah arna dengan patok-patok bambu dan gawar serat kayu. Maka siaplah yang dikehendaki kisendawa dalam waktu singkat. Sejenak kemudian, maka para pengikut dari kedua belah pihak telah berdiri di seputar arna. Kisar Pak Kuning yang mengumpat-umpat melihat orang-orang yang sibuk menyiapkan sebuah arna telah berdiri di pinggir arna, di luar gawar itu pula. Dalam pada itu, ketika semuanya sudah siap, maka kisendawa pun kemudian berkata marilah sanggarana. Ternyata bahwa kau benar-benar seorang jantan menghadapi persoalan yang tumbuh di antara kita. Aku hanya akan menghindari korban yang mungkin jatuh. Mungkin luka arang keranjang, tetapi mungkin juga terbunuh. Satu saja ada orang terbunuh, maka kita akan menanggung beban dosa, karena persoalannya adalah persoalan kita berdua jawab menantu kibuyut itu. Jika demikian, maka biarlah kita memilih saksi masing-masing satu orang berkata kisendawa aku akan menunjuk kisar Pak Kuning, sahabatku untuk menjadi saksi dan akan berada di dalam arna. Baiklah paman. Dan aku pun akan menunjuk paman waruju untuk menjadi saksiku jawab kisarangana. Ya manakah orang yang kau sebut itu bertanya kisendawa? Kisarangana kemudian berpaling kepada seseorang. Orang yang diketemukan oleh kisendawa dan orang-orangnya di halaman rumah kisarangana. Orang itu kisendawa menjadi heran jadi kau mengambil saksi orang dungu itu. Ya, tetapi ia jujur jawab kisarangana. Tetapi saksi bagi perkelahian seperti ini harus orang yang setidak-tidaknya mengerti apa yang sedang berlangsung di arna bentak kisendawa. Ia akan dapat mengerti paman jawab kisarangana. Kisendawa mengeram. Namun kemudian katanya baiklah jika hal itu yang kau kehendaki. Demikianlah, keduanya pun kemudian telah bersiap. Kisar Pak Kuning berada di dalam arna, sementara murid-muridnya termasuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di luar arna. Sedangkan saksi menantu kibnya pun berada di dalam arna pula. Kita akan segera mulai berkata kisar Pak Kuning. Aku sudah siap berkata kisendawa. Aku juga sudah siap sahut kisanggarana. Bagus berkata kisar Pak Kuning. Kemudian kita akan menentukan pertanda dari kekalahan. Jika lawannya sudah tidak mampu melawan lagi jawab kisaranggarana. Tidak. Sampai salah seorang mati bertanya kisar Pak Kuning. Itu tidak perlu jawab kisaranggarana. Pengecut yang sombong gerampamannya. Namun katanya kemudian baiklah. Aku setuju. Demikianlah keduanya pun segera telah mempersiapkan diri. Sementara itu, beberapa orang pengikut kisaranggarana menjadi ragu-ragu akan kesungguhan menantu kibuyut itu. Bahkan seorang di antara mereka berkata ia hanya akan memberi kita kepuasan. Tetapi ia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ia akan menyerah kalah. Dan kedudukan itu akan jatuh ke tangan kisendawa. Dalam pada itu, kita tidak akan memaksa-maksanya lagi untuk berjuang mengambil kedudukan itu. Mungkin ia memang hanya sekedar berbuat demikian sahut yang lain dengan demikian maka apa yang kita lakukan selama ini sia-sia saja. Namun tiba-tiba seorang bertanya tetapi seandainya tidak demikian. Seandainya kedua pasukan ini bertempur, apakah kita akan mampu melawan orang yang bernama Serpa Kuning itu? Ternyata tidak seorang pun yang menjawab. Bahkan terasa bulu-bulu tengkuk mereka pun tatah berdiri tegak. Mengerikan seseorang telah berdesis dari kedua belah pihak pun akan jatuh korban. Di antara kita akan ada yang mati. Ya, mati. Kawan-kawannya menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun mulai membayangkan, jika terjadi pertempuran antara kedua pihak yang berdiri bertentangan itu tentu akan jatuh korban. Mungkin dirinya sendiri, mungkin saudaranya, mungkin kawan baiknya. Sementara itu yang akan berdiri menjadi lawan adalah saudara-saudara sekabuyutan juga. Namun dalam pada itu, beberapa orang yang usianya sudah mendekati separuh baya yang ada di halaman banyak itu menjadi berdebar-debar. Mereka yang telah mengenal ayah Kisanggarana itu. Pada saat mudanya ayah Kisanggarana itu memang mirip sekali dengan Kisanggarana yang kini berdiri di arna itu. Apalagi ketika sejenak kemudian, Kisanggarana mulai melangkah maju. Kisanggarana pun mulai bergeser pula. Orang-orang yang berdiri di seputar arna itu melihat ada semacam perubahan di dalam diri Kisanggarana. Ia tidak lagi nampak kecut dan ragu-ragu. Tetapi justru ketika ia berdiri di arna, serta lawannya sudah mulai menyerangnya, maka sikapnya menjadi bersungguh-sungguh. Wajahnya menjadi menyala dan dari kedua matanya gejolak di dalam dadanya. Kisendawa yang merasa mempunyai kesempatan untuk segera mengalahkan lawannya, telah menyerang dengan garangnya. Ia tidak mau terlalu lama berada di arna. Ia harus segera membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dari kemanakannya itu. Tetapi Kisendawa terkejut ketika Kisanggarana itu mampu meloncat mengelahkan serangannya. Mula-mula Kisendawa mengira bahwa ia kurang bersungguh-sungguh karena sejak semula ia menganggap tawanya tidak berarti. Namun ketika ia mengulangi serangannya, ternyata Kisanggarana memang mampu mengelak dengan baik. Anak setan geram Kisendawa dari mana ia memiliki kemampuan untuk mengelak demikian baiknya. Tetapi sebenarnya lah, ketika serangan-serangan Kisendawa menjadi semakin keras, maka Kisanggarana pun menjadi semakin nyata, bahwa ia pun memiliki kemampuan yang cukup untuk menghindari serangan-serangan itu. Bahkan anak-anak muda yang tidak pernah melihat Kisanggarana berlatih oleh Kanuragan menjadi sangat tertarik melihat sikap Kisanggarana menghadapi pamannya. Tetapi beberapa orang yang lebih tua menarik nafas dalam-dalam. Seorang di antara mereka berdesah ia memiliki warisan kemampuan itu dari ayahnya. Ayahnya yang mempunyai kebiasaan dan kegemaran berburu itu tentu tidak membiarkan anaknya sedungu yang kita duga. Sebenarnya lah, kisar Pak Kuning yang menyaksikan pertempuran itu pun segera melihat bahwa orang yang bernama Kisanggarana itu bukan seorang yang dungu. Bahkan ternyata ia bukan seorang pengecut. Dengan tangkas Kisanggarana menghadapi serangan-serangan Kisendawa. Bahkan semakin lama Kisanggarana menunjukkan bahwa ia mampu bergerak lebih cepat dari Kisendawa. Kisendawa menjadi semakin marah menghadapi sikap kemanakannya. Namun akhirnya ia pun sampai kepada satu kesimpulan, bahwa Kisanggarana itu tentu pernah mendapat tuntunan ke Nuragan dari ayahnya. Tetapi anak gila itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mempunyai kemampuan, olah kanuragan berkata Kisendawa di dalam hatinya. Sementara orang lain berkata di dalam hatinya anak itu memang rendah hati. Ia dapat bersikap seolah-olah seperti anak-anak muda kebanyakan yang tidak mempunyai kemampuan olah kanuragan. Ia tidak pernah bersikap sombong dan dengan sengaja memamerkan kemampuannya, sehingga kawan-kawannya yang paling dekat pun tidak mengetahui bahwa ia memiliki ilmu yang cukup. Bahkan dapat mengimbangi kemampuan pamannya, Kisendawa. Tetapi pada saat Kisanggarana itu harus menunjukkan kemampuannya, maka orang-orang yang mengenal ayahnya berkata di dalam hati wajar sekali jika ia memiliki kemampuan untuk melawan pamannya. Demikianlah perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kisanggarana yang dalam sikapnya sebelumnya sama sekali tidak menunjukkan kesungguhan untuk melawan pamannya bahkan seakan-akan ia sama sekali tidak peduli lagi dengan kedudukan yang ditinggalkan oleh mertuanya, tiba-tiba saja telah bertempur dengan tangkasnya melawan pamannya. Bahkan semakin lama semakin keras, sebagaimana dilakukan oleh Kisendawa. Ternyata Kisendawa narus mengumpat-umpat tidak ada habisnya. Ternyata ia bertemu dengan keadaan yang tidak pernah diduganya. Meskipun ia mengenal ayah Kisanggarana, namun pengenalannya atas kemanakannya itu sejak ia menjadi menantu Kibuyut, tidak menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan olahkan huragan. Tetapi ketika ia bertemu di Arna dalam keadaan yang bersungguh-sungguh, maka ternyata bahwa anak kemanakannya itu memiliki bekal yang cukup untuk mengimbanginya. Tetapi Kisendawa masih mempunyai harapan. Ia masih belum mengerahkan segenap ilmunya, justru karena ia tidak menyangka akan berhadapan dengan kemanakannya dalam tingkat kemampuan yang demikian. Karena itu, maka dengan kemarahan yang menghentak-hentak jantungnya, Kisendawa pun telah meningkatkan kemampuannya sampai ke puncak. Demikianlah, pertempuran itu menjadi semakin sengit. Keduanya benar-benar telah berusaha dengan segenap kemampuannya. Kisendawa dalam puncak ilmunya, menghadapi Kisanggarana yang tidak sebelumnya ternyata memiliki kemampuan yang mendebarkan. Kisar Pakuning yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tegang. Dua orang itu telah bertaruh. Jika Kisendawa menang, maka ia akan menjadi buyut. Tetapi jika Sanggarana menang, maka ialah yang menjadi buyut. Jika Sanggarana yang menjadi buyut, maka semua rencanaku mungkin akan gagal. Agaknya orang itu cukup cerdas untuk menangkap maksudku berkata Kisar Pakuning di dalam hatinya. Dengan jantung berdegupan, Kisar Pakuning mengikuti pertempuran yang menjadi semakin sengit itu. Bahkan kemudian ternyata, bahwa kemampuan Kisanggarana tidak berada di bawah lapisan kemampuan Kisendawa. Sementara itu keduanya masih berkelahi dengan sengitnya. Serangan Kisendawa yang datang beruntun tidak menggoyahkan pertahanan Kisanggarana. Ketika Kisendawa meloncat maju dengan kaki yang terjulur lurus menyamping, maka Kisanggarana sempat mengelak. Bahkan ia pun telah berusaha untuk memukul kaki itu menyamping sementara kakinya sendiri siap untuk menyerang lambung. Tetapi Kisendawa sempat menarik serangannya bahkan dengan cepat, dengan putaran yang bersumbu pada kakinya yang lain, kaki itu berputar mendatar. Sebuah ayunan yang sangat berbahaya telah menyerang Kisanggarana. Kisanggarana sempat bergeser. Kaki itu menyentuhnya. Sementara itu, Kisanggarana melihat satu kesempatan. Dengan satu langkah maju tangannya terjulur lurus mengarah ke dada lawannya. Tetapi serangan itu tidak mengenai sasarannya, karena Kisendawa sempat bergeser surut. Namun Kisanggarana tidak melepaskannya. Selangkah lagi ia maju. Dan sekali. Lagi tangannya yang lain terjulur sementara tangannya yang terdahulu ditariknya ke dada. Kisendawa tidak bergeser surut, tetapi ia melangkah setengah langkah ke samping. Dengan sigapnya maka ia pun telah memiringkan kepalanya sekaligus menyongsong tubuh lawannya dengan sikunya. Kisanggarana menggeretakan giginya. Tetapi ia sempat menguasai serangannya, sehingga tubuhnya tidak sempat tersentuh siku lawannya. Tetapi yang tidak diduganya, Kisendawa justru merendah. Kakinya lah yang kemudian terjulur menghantam lambung. Kisanggarana terkejut. Dengan serta merta ia pun telah meloncat surut. Ia sempat menghindari serangan itu. Tetapi serangan berikutnya pun telah datang menyambarnya. Tangan Kisendawa terayun mendatar setinggi wajahnya. Kisanggarana tidak membiarkan dirinya dihujani oleh serangan-serangan yang datang beruntun. Tetapi tiba-tiba ia pun telah berputar dan justru meloncat dengan tangannya yang terjulur lurus ke depan. Kisendawalah yang harus menghindar. Namun dalam puncak kemampuannya, ternyata Kisanggarana mampu bergerak lebih cepat. Dengan loncatan yang panjang, ternyata Kisanggarana berhasil menyambar lambung Kisendawa dengan ujung kakinya. Meskipun serangan itu tidak amat berbahaya, tetapi Kisendawa harus menyeringai menahan sakit. Bukan saja kesakitan yang menyengat, tetapi hatinya lah yang terlebih sakit lagi. Tetapi itu sudah terjadi. Dalam pertempuran berikutnya, meskipun sekali-sekali Kisendawa berhasil mengenai tubuh Kisanggarana, tetapi ternyata Kisanggaranalah yang telah mengenainya lebih banyak. Bahkan sentuhan-sentuhan. Serangan Kisanggarana terasa telah benar-benar menyakitinya. Anak iblis geram Kisendawa. Namun sementara itu, serangan Kisanggarana menjadi semakin cepat dan semakin keras. Orang-orang yang pernah mengenal ayah Kisanggarana, seolah-olah telah melihat orang itu di masa mudanya. Ternyata kelebihan pada ayahnya telah diwarisinya sepenuhnya. Bahkan ada satu kelebihan pada anaknya. Kisanggarana ternyata adalah orang yang rendah hati. Melebih dari ayahnya. Tidak seorang pun yang mengetahui sebelumnya bahwa orang itu memiliki kemampuan sebagaimana dimiliki oleh ayahnya. Ia meningkatkan ilmunya dengan gambiam tanpa diketahui oleh siapapun berkata orang-orang itu di dalam hatinya. Tetapi Kisar Pakuning tidak berpenderian, demikian. Meskipun baginya, ilmu Kisanggarana dan Kisendawa itu tidak menggetarkan bulu-bulunya, namun ia harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Mungkin orang itu telah menyampaikan persoalannya kepada gurunya berkata Kisar Pakuning di dalam hatinya. Dengan demikian, maka tiba-tiba saja telah timbul satu keinginan pada Kisar Pakuning untuk menyelesaikan persoalan itu dengan tuntas. Ia ingin memancing siapakah yang berdiri di belakang orang yang bernama Kisanggarana itu. Tetapi ia tidak segera berbuat sesuatu. Ia ingin melihat pertempuran itu sampai kemungkinan terakhir. Namun Kisar Pakuning tidak mengetahui bahwa Kisanggarana itu mewarisi ilmu dari ayahnya sendiri. Ia tidak berguru kepada orang lain, meskipun ada juga orang yang membantu perkembangan ilmunya. Tetapi dasar ilmunya itu telah dipelajarinya dari ayahnya. Dalam pada itu, pertempuran antara kedua orang itu pun berlangsung semakin seru. Keduanya telah mengerahkan sisa-sisa kemampuan yang ada pada mereka. Namun dalam pada itu, semakin lama menjadi semakin jelas, bahwa sebenarnya lah Kisendawa tidak mampu mengatasi kemampuan kemanakannya, yang selama ini dianggapnya sebagai seorang anak bawang yang tidak berarti apa-apa. Betapa jantungnya bergejolak, tetapi ia tidak mampu mengelakkan satu kenyataan, bahwa Kisanggarana memang memiliki kelebihan daripadanya. Sementara itu, Kisanggarana pun seakan-akan telah berubah. Ketika ia benar-benar tersudut pada satu keadaan tanpa pilihan, maka ia bukan lagi seorang yang ragu-ragu, cemas, dan bahkan ada yang menganggapnya ketakutan menghadapi keadaan dalam perebutan kekuasaan di Kabuyutan Talang Amba, meskipun bagi Kisanggarana yang direbutnya adalah haknya sendiri. Dalam perkelahian yang menentukan itu, Kisanggarana telah berhasil mendesak lawannya, sehingga seolah-olah tidak lagi mempunyai kesempatan. Kisendawa hanya mampu bertahan dan sekali-sekali berloncatan surut. Sekali-dua kali ia masih mencoba untuk membalas. Tetapi serangan-serangannya kemudian sudah tidak berarti apa-apa lagi. Sisa-sisa tenaganya hanya mampu memperlambat kewancurannya. Tetapi hampir pasti, bahwa saatnya akan tiba ia jatuh berlutut di tengah-tengah arna itu. Dengan garangnya Kisendawa mengerang. Ia sama sekali tidak ikhlas mengalami keadaan itu. Karena itu, ia masih mencoba dan memaksa diri untuk bangkit dan menguasai lawannya. Tetapi sudah tidak ada jalan lagi baginya. Ketika ia mengerahkan sisa tenaganya meloncat sambil mengulurkan tangannya lurus mengarah kening, ternyata Kisanggarana dengan mudahnya mengelahkan serangan itu. Bahkan dengan sisi telapak tangannya ia memukul tangan pamannya ke samping. Demikian tubuh pamannya itu terputar, maka tiba-tiba saja ia melangkah dengan satu kakinya ke depan. Sementara sambil merendah, sikunya telah menyusup di bawah lengannya yang masih terjulur mengantam lambung. Kisendawa mengeluh pendek. Terhuyung-huyung ia terdorong ke belakang. Terasa dadanya menjadi sesak, dan nafasnya bagaikan tersumbat. Beberapa orang kebuyutan talang amba melihat kesulitan itu. Ketika seseorang di luar sadarnya berteriak, tiba-tiba saja beberapa orang ikut berteriak pula. Bahkan kemudian mereka seakan-akan telah bersorak gemuruh. Betapa sakit hati Kisendawa. Tetapi lambungnya benar-benar terasa sakit, meskipun tidak separah sakit hatinya. Dengan wajah yang menyala ia berusaha untuk dengan tegak menghadapi kemanakannya. Namun Sanggarana yang seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang bertindak tegas dan tidak keragu-ragu. Seolah-olah ia benar-benar seorang senapati yang sedang berperang tanding dengan taruhan seluruh pasukannya. Karena itu, ketika Kisendawa masih dalam kedudukannya yang belum mapan, Kisanggarana telah meloncat menyerang dengan kaki mendatar. Tumit Kisanggarana mengarah ke dada pamannya. Dengan tergesa-gesa Kisendawa yang masih belum mapan benar, terkejut melihat serangan itu. Dengan tangannya ia berusaha menangkis serangan kemanakannya. Tetapi tenaga Kisanggarana masih jauh lebih segar dari tenaga Kisendawa. Karena itu, ketika kakinya mengenai tangan Kisendawa yang bersilang di dadanya, maka kekuatan serangannya itu telah mendordiknya. Kisendawa ternyata tidak lagi mampu bertahan pada keseimbangannya. Hentakan kaki kemanakannya itu benar-benar telah melemparkannya dan jatuh terguling di tanah. Tumit Kisanggarana tidak mematahkan tulang iganya, karena dilambari oleh tangannya yang bersilang. Tetapi dorongan kekuatan serangan itulah yang telah melemparkannya sehingga ia tidak dapat bertahan untuk tetap berdiri. Terdengar Kisendawa mengeram. Tetapi kemudian yang terdengar justru keluhannya yang tertahan. Betapa tubuhnya terasa sakit dan tulang-tulangnya menjadi nyeri. Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit. Ternyata Kisanggarana telah memberikan kesempatan. Dibiarkannya pamannya itu bertelkan kedua tangannya kemudian bangkit sambil mengumpat kasar. Namun nafasnya menjadi terengah-engah. Kisanggarana membiarkannya untuk tegak berdiri. Bahkan ketika dengan marah dan mengumpat-umpat Kisendawa itu menyerangnya dengan sisa tenaganya, Kisanggarana tidak berbuat sesuatu. Ia tidak menghindar dan tidak pula menangkis. Tetapi ternyata perhitungan Kisanggarana tepat. Justru karena kelelahan yang sangat, maka ayunan tangan Kisendawa tidak menyentuh lawannya yang tidak bergerak sama sekali. Bahkan Kisendawa itu pun telah terhuyung-huyung pula. Dengan susah payah Kisendawa bertahan. Ia tetap berdiri meskipun tidak tegak benar. Namun setiap orang akan dapat menilainya bahwa ia sudah tidak akan mampu berkelahi lebih hancut. Bagaimana Paman bertanya Kisanggarana yang meskipun nafasnya menjadi terengah-engah juga, tetapi ia masih berdiri tegak. Anak iblis geram Kisendawa kita teruskan sayang bara ini. Aku akan mengalahkanmu. Bahkan jika kau keras kepala, aku akan membunuhmu. Aku akan menjadi buyut di tanah ini. Apakah Paman masih belum kalah desak Kisendawa? Anak gila bentak Kisendawa hi, apa katamu? Aku sobek melutmu. Ayo, kita selesaikan perang tanding ini. Kisanggarana memandang Kisendawa dengan tegang. Ia melihat dendam yang menyala di mata pamannya itu. Nampaknya pamannya tidak lagi dapat melihat kenyataan karena dorongan ketamakan di dalam dadanya. Dalam pada itu, maka akhirnya Kisanggarana pun berkata Paman. Aku sudah terlanjur berdiri di arena. Karena itu, maka aku pun akan menyelesaikan tugasku di arena. Apa maksudmu anak bengal bertanya Kisendawa dengan nafas terengah-engah? Semula aku memang ragu-ragu untuk melawan Paman. Aku merasa bahwa aku harus menghormati Paman sebagai ganti orang tua istriku. Tetapi ternyata setelah aku berdiri di arena, dan apalagi mempertaruhkan seluruh kabuyutan dengan isinya, maka aku berpendirian lain. Aku harus berhasil mempertahankan hak mertuaku. Hak yang akan diwariskan kepada istriku, dan sudah barang tentu, akulah yang akan mengemban tugas itu. Mungkin sikapku sekarang berbeda dengan sikapku sebelum aku memasuki arena ini berkata Kisanggarana. Persetan. Jangan membual sahut pamannya. Dengan serta merta Kisendawa itu pun telah berusaha untuk menyerang sekali lagi. Tetapi ketika Kisanggarana bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya, maka Kisendawa telah terseret oleh ayunan serangannya sendiri dan kemudian jatuh terpelungkup. Sekali lagi, dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit. Namun dalam pada itu, Kisanggarana berkata Paman sudah kalah. Paman sudah tidak mampu melawan. Kisendawa masih mengumpat. Paman berkata Sanggarana jika Paman ingin meyakinkan bahwa Paman sudah kalah dan tidak mampu lagi melawan, aku akan dengan mudah melakukannya. Tetapi aku berharap bahwa Paman akan bersikap jantan. Paman akan mengakui kekalahan Paman, sebelum Paman jatuh pingsan. Anak iblis! Aku akan membunuhmu teriak Kisendawa. Namun adalah sangat mengejutkan, bahwa justru Kisar Pakuninglah yang kemudian berkata lantang baiklah. Kisendawa memang sudah kalah. Ia sudah tidak mampu lagi melawan. Kisendawa memandang Kisar Pakuning dengan sorot metu keheranan. Ia tidak mengerti, kenapa justru Kisar Pakuninglah yang menjagahnya. Aku belum kalah jawab Kisendawa. Sudah sahut Kisar Pakuning sebaiknya Kisendawa secara jantan mengakui kekalahan ini seperti yang dikatakan oleh Kisanggarana. Dan kedudukan buyut itu akan jatuh ke tangannya bertanya Kisendawa dengan nada tinggi. Belum jawab Kisar Pakuning masih ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Kisanggarana. Kisanggarana termangu-mangu sejenak. Kemudian dengan ragu-ragu ia berkata kita sudah membicarakannya sebelumnya. Tidak ada syarat yang lain. Siapa yang kalah, harus mengikhlaskan kedudukan yang sedang kita perebutkan itu. Aku membuat perjanjian lain berkata Kisar Pakuning. Yang kalah boleh memilih seseorang untuk maju ke pertarungan berikutnya. Jika misalnya kau kemudian kalah dalam perkelahian itu, maka kau pun berhak memilih seseorang untuk menggantikanmu. Perkelahian yang demikian tidak akan ada akhirnya berkata Kisanggarana yang satu harus melawan yang lain. Demikian seterusnya. Tentu ada jawab Kisar Pakuning jumlah orang-orang kita terbatas. Meskipun jumlah orang-orangmu lebih banyak, tetapi belum tentu jika orangmu lah yang akan tetap berdiri di Arna sebagai orang yang terakhir. Tetapi itu tidak adil jawab Kisanggarana sebaiknya kita berpegang pada perjanjian kita yang pertama. Kita adalah laki-laki yang telah memegang janji. Tetapi kita juga laki-laki jantan yang tidak gentar turun ke Arna dalam benturan kanuragan jawab Kisar Pakuning. Lalu bagiku nilai perjanjian sama artinya dengan nilai kekuatan dan kemampuan. Siapa yang kuat, ia yang dapat dianggap menang dalam perjanjian apapun juga. Jika yang lemah merasa berhak atas satu kemenangan apapun juga, maka ia akan digelas oleh kekuatan itu. Dengan demikian, kita akan kehilangan perhargaan kepada janji kita sendiri jawab Kisar Garana. Aku telah merubahnya. Setuju atau tidak setuju jawab Kisar Pakuning atau barangkali kau memilih kita bersama-sama dengan para pengikut kita, akan bertempur di halaman ini? Jika demikian yang kau kehendaki, aku sama sekali tidak berkeberatan. Aku akan membantai setiap orang yang ada di sekitarku dan di sekitar murid-muridku, karena murid-muridku akan melakukan sebagaimana aku lakukan jawab Kisar Pakuning. Jadi bagaimana maksudmu bertanya Kisar Garana? Perkelahian seorang lawan seorang jawab Kisar Pakuning. Supaya semuanya berlangsung dengan cepat, maka biarlah aku saja yang akan turun ke arena. Nah, siapakah yang akan mewakilimu, karena jika kau sendiri akan melawan aku, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Karena itu, panggil gurumu atau saudara tua seperguruanmu, atau siapa saja yang kau anggap memiliki kemampuan seperti gurumu. Wajah Kisar Garana menjadi bertambah tegang. Sementara itu Kisar Pakuning berkata cepatlah aku tidak mempunyai banyak waktu. Apalagi jika masih ada. Di antara orang-orangmu nanti yang akan menggantikanmu melawan aku meskipun itu berarti pekerjaan yang asia-sia bahkan terlalu dumu. Suasana menjadi bertambah tegang. Setiap orang telah menahan nafas. Mereka menunggu ana yang akan dilakukan oleh Kisar Garana menghadapi tantangan Kisar Pakuning. Kisar Garana sendiri menyadari bahwa orang itu tentu orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Orang yang telah diminta oleh Kisendawa untuk membantunya. Bahkan jika perlu dengan kekerasan. Di belakang Kisar Pakuning itu berdiri beberapa orang yang tentu adalah murid-murid Kisar Pakuning. Namun di antara mereka telah dikenal oleh Kisar Garana. Dalam kebimbangan itu, Kisar Garana justru masih tetap diam mematung. Namun sudah barang tentu, ia tidak akan membiarkan kedua kelompok yang sudah siap untuk bertempur itu, benar-benar mementurkan kekuatan mereka. Jika demikian, maka korban pun akan jatuh dari kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak itu adalah orang-orang kabuyutan talang amba. Karena menurut perhitungan Kisar Garana, orang-orang yang diminta mencampuri persoalan talang amba itu sendiri adalah orang-orang berilmu sehingga mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Bahkan mungkin orang-orang itulah yang akan lebih banyak menuntut korban dari orang-orang talang amba. Namun dalam pada itu, tiba-tiba telah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Terlebih-lebih bagi para pengikut Kisar Dawa dan Kisar Pakuning sendiri. Dalam ketegangan itu orang yang berada di Arna, yang semula sekedar menjadi saksi, dan yang diketemukan oleh... Orang-orang yang mengikut Kisendawa di rumah Kisar Garana, tiba-tiba saja telah melangkah maju. Dengan kepala tengah ia berkata jika demikian yang kau kehendaki Kisar Pakuning, maka biarlah Kisar Garana akan menerimanya. Tetapi Kisar Garana sendiri tidak akan turun ke Arna atau bukan saudara tuanya atau gurunya. Tetapi biarlah aku saja yang mewakilinya. Hi, apakah kau sudah gila bentak Kisar Pakuning? Tidak. Aku tidak gila. Tetapi aku sadar, bahwa dalam keadaan yang gawat ini, aku tidak dapat tinggal diam. Seandainya tidak ada orang lain yang turut campur, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan oleh Kisar Garana dan Kisendawa sendiri, aku pun tidak akan turut campur. Tetapi karena kau, yang dianggap orang asing di kabuyutan ini, telah mencoba memengaruhi keadaan, maka aku merasa wajib untuk mencampurinya pula. Tetapi yang aku lakukan bukannya langsung memengaruhi persoalan mereka itu sendiri, tetapi aku hanya akan sekedar mencegah orang lain ikut campur berkata orang itu. Gila. Siapa kau bertanya Kisar Pakuning? Namaku Waruju jawab orang itu. Waruju Desis Kisar Pakuning. Nama yang asing. Baginya. Karena itu, maka katanya kemudian Kisanak. Sebaiknya kau berpikir ulang sebelum kau bertindak. Mungkin kau belum mengenal nama Kisar Pakuning. Tetapi kau terlalu sombong untuk menyatakan dirimu menerima tantanganku mewakili Kisanggarana sebelum kau mengenai siapa bakal lawanmu. Ki Waruju menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian mungkin kau benar Kisanak. Mungkin aku memang seorang yang sangat sombong. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku kira kita berdua adalah memang orang-orang yang sombong. Aku belum mengenalmu, dan kau belum mengenalku. Kisar Pakuning mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku mengerti sekarang. Jika kau berada di rumah Kisanggarana, maka itu bukan satu kebetulan. Kau merasa dirimu orang yang pilih tanding meskipun kau berpura-pura dungu. Tetapi baiklah kau melihat kenyataan di diarna ini, siapakah Kisar Pakuning yang sebenarnya. Baik Kisanak. Kita akan memperkenalkan diri kita dengan care yang aneh. Tetapi jika ini adalah kesempatan yang kita dapatkan sekarang, maka baiklah kita mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kisar Pakuning mengangguk-angguk. Ia memang sudah berada diarna sebagaimana Ki Waruju. Karena itu, maka kemudian ia pun berkata kita sudah berdiri di sini. Kita tidak memerlukan saksi khusus seperti yang terjadi pada Ki Sendawa dan Ki Sanggarana. Tetapi kita akan mengamati diri kita sendiri sebagaimana kita bertempur yang sebenarnya. Batas di antara kita bukan sekedar kalah karena kita tidak mampu melawan lagi, tetapi batas yang ada pada kita masing-masing adalah batas kematian. Jika kau terima syarat ini, maka kau memang berhak untuk berada di arena. Jika kau takut menghadapi maut, minggir sajalah. Wajah Ki Waruju menjadi semakin tegang. Tetapi akhirnya ia pun menggangguk dan menjawab baiklah jika tidak ada ukuran lain bagimu kecuali mati. Aku terima syaratmu, meskipun aku sama sekali tidak berniat membunuh. Kisar Pak Kuning pun kemudian memandang Ki Sendawa dan Ki Sanggarana berganti-ganti. Katanya kemudian, Minggirlah. Kami berdua sepakat untuk berperang tanding dalam arti yang sebenarnya. Tidak seorang pun yang akan mengganggu kami berdua. Murid-muridku juga tidak. Ki Sendawa dan Ki Sanggarana menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian keduanya pun telah bergerak meninggalkan Arna. Yang kemudian tinggal adalah Kisar Pak Kuning dan Ki Waruju. Dua orang yang belum saling mengenal. Namun Ki Waruju telah pernah mendengar serba sedikit tentang Kisar Pak Kuning. Seorang yang memiliki kemampuan khusus bermain dengan ular dan dengan segala macam bisa dan racun. Namun Ki Waruju adalah seorang yang memiliki penawar terhadap segala macam bisa sebagaimana dimiliki oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka kedua orang yang kemudian berada di Arna itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka benar-benar akan melakukan perang tanding tanpa ada orang lain yang akan dapat mempengaruhinya. Bahkan keduanya sama sekali tidak memerlukan saksi seorang pun. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun telah saling berhadapan dalam kesiagaan sepenuhnya. Kisar Pak Kuning mulai bergeser dan menggerakkan tangannya, sementara Ki Waruju telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka Kisar Pak Kuning sudah mulai mengayunkan tangannya. Perlahan saja mengarah ke Dai. Sementara itu Ki Waruju tidak menangkisnya. Ia bergeser menyamping sambil memiringkan kepalanya. Tetapi tidak diduganya, bahwa tiba-tiba saja Kisar Pak Kuning telah menyerangnya dengan ayunan kaki melingkar. Untunglah bahwa Ki Waruju masih sempat meloncat menghindarinya. Bahkan ketika Kisar Pak Kuning memburunya dengan serangan beruntun, Ki Waruju sempat meloncat menjauh sehingga ia berdiri pada batas tepi Arna.